Mereka yang mendapatkan token surgawi bisa melihat sekilas kekuatan para Vingot dan menggunakan darah mereka sebagai pemorbanan untuk mendapatkan kekuatan dewa jahat. Kekuatan dewa jahat lahir dari pembantaian dan kehancuran. Setiap kali token surgawi muncul, itu akan disertai dengan badai darah. Ini adalah harta karun tertinggi dari era yang sama dengan Batu Agung Dao Ilahi. Itu bisa membuat seseorang naik ke surga dalam satu langkah dan memiliki kekuatan untuk menentang surga. Namun, kekuatan dewa jahat adalah kejahatan besar, dan hampir tidak ada yang bisa mengendalikannya. Mereka yang memegang token seringkali terkorosi oleh energi jahat dan dikendalikan oleh iblis dalam diri mereka. Pada akhirnya, mereka akan jatuh ke jalan iblis dan menjadi hamba dewa jahat. Setiap kata seperti permata, berdampak pada hati Chuhen. Setelah mendengarkan penjelasan burung pipit api surgawi bersayap suci, jantung Chuhen melonjak, dan dia merasa sulit untuk tenang. Dia melihat token surgawi di tangannya. Tampaknya beratnya ribuan kilogram. Wajah yang terukir itu seperti penyanyi mempesona yang menari tertiup angin, memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Tanpa diragukan lagi, apa yang disebut sebagai kekuatan heretik Gat jelas merupakan kekuatan yang diinginkan orang-orang. Namun, potensi ancaman yang ditimbulkannya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Chuhen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah nasib Tuobasa, yang pernah dipuji oleh semua orang, telah berubah karena token surgawi ini. Mungkinkah alasan mengapa Tuobasa dan klan Light Sein terhubung adalah karena item ini? Ketak Chuhen menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menutup-tutup kotak itu. Pola menyihir dan menyihir itu masih melekat di benaknya, tidak bisa dihapus. Melihat situasi di sekitarnya, Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Seni penyegelan lima orang suci. Token surgawi. Mungkinkah nasib mereka terjalin karena kombinasi berbagai faktor yang aneh? Kotak besi di tangannya menjadi semakin berat. Chuhen sepertinya sedang berjuang di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan buru-buru bangkit. Dia berjalan ke dasar kerangka naga besar itu, menggali lubang di belakang salah satu pilar batu, dan meletakkan kotak besi di dalamnya. Jadilah itu. Saya akan berpura-pura belum pernah mendengar tentang token surgawi ini. Pada akhirnya, Chuhen tetap memilih untuk menghormati perintah Tuobasa dan membiarkannya kembali ke tanah, untuk dikuburkan di sini bersama kerangka naga ini selamanya. Lalu, Chuhen menghela nafas lega, tubuh dan pikirannya jauh lebih rileks. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan yang dipenuhi ribuan batu terapung. Tatapannya menyapu layar cahaya melengkung melingkar yang tampak seperti gerbang ruang dan waktu. Aku pasti akan menghancurkanmu. Dengan sedikit dekat, Chuhen sekali lagi duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi kultivasi. Lebih dari sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Chuhen tidak dapat mengingat berapa kali dia terbangun dari kondisi kultivasinya. Dalam lima teknik penyegelan suci, ki spiritual sangat tipis sehingga hampir tidak ada, dan jutaan kristal primordial bermutu tinggi telah digunakan oleh Chuhen. Dalam situasi di mana tidak ada pasokan energi spiritual, budidaya Chuhen tidak meningkat sama sekali dalam sepuluh hari ini. Situasinya jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Tak berdaya dan tak berdaya. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa keluar dari pintu tertutup ini? Apakah dia juga akan menjadi salah satu kerangka di tanah? Lingkungan sekitar sunyi, Chuhen merenung dalam waktu lama. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan perlahan melepaskannya. Matanya yang dalam diam-diam menjadi bertekad. Kamu tahu cara membuka skybending token, kan? Suaranya tidak nyaring, tapi saat bergema di alun-alun kuno yang kosong, suaranya terdengar sangat berat. Burung pipit api surgawi sayap suci terdiam untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata, Sudahkah kamu memutuskan? Apakah menurutmu ada cara lain? Chuhen bertanya sebagai balasan. Di lingkungan dengan kekuatan spiritual yang kecil, basis budidayanya tidak dapat meningkat, dan kekuatan burung pipit api surgawi sayap suci sangat ditekan. Serangkaian faktor tidak punya pilihan selain mengubah pikiran Chuhen. Daripada terkubur di sini dan menjadi debu, lebih baik pegang token pembengkokan langit dan buka jalan menuju kelangsungan hidup. Pikirkanlah beberapa hari lagi, setelah dibuka, akan sangat sulit untuk kembali, kata burung gereja api surgawi sayap suci dengan hati-hati. Namun, Chuhen sudah mengambil keputusan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Semakin lama aku menunggu, hatiku menjadi semakin kacau. Bukankah kamu sudah mengatakannya sebelumnya? Kekuatan dewa sesat berasal dari pembunuhan dan lahir dari kehancuran. Jika aku tidak menggunakan kekuatan ini di masa depan, itu tidak akan membantu kekuatan iblis hati. Secara teori, itu benar, tetapi tidak mudah untuk melakukan itu. Bisakah tubuh murid iblis suciku menekan kekuatan dewa sesat? Chuhen bertanya. Jika mencapai level 9 bintang, itu bisa. 9 bintang. Mata Chuhen dipenuhi dengan hasrat membara. Dia hanya berada di level 4 bintang, dan itu agak jauh dari level 9 bintang. Tapi, burung pipit api surgawi sayap suci ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tapi apa? Kekuatan dewa sesat juga meningkat secara bertahap, begitu pula tubuh murid iblismu. Jika setiap kali kekuatan dewa sesat diperkuat, dan tubuh murid iblis sucimu menyelesaikan evolusinya, kamu mungkin bisa menekan lawanmu. Chuhen tanpa sadar tersenyum. Sepertinya aku punya kesempatan untuk menjadi orang pertama yang menekan skybending token. Batas garis keturunan tubuh murid iblis suci memberi Chuhen kepercayaan diri yang besar. Jika kekuatan garis keturunannya benar-benar dapat menekan kekuatan dewa sesat, maka kedatangan token pembengkok langit belum tentu merupakan hal yang buruk. Kemudian, Chuhen bangkit dan kembali ke dasar kerangka naga, dan menggali kotak besi itu lagi. Duduk kembali di tengah platform, kotak besi terbuka, dan token pembengkokan langit, yang seperti topeng, memancarkan aura iblis yang menggoda. Sudut matanya panjang dan sempit, seolah sedang menertawakan Chuhen. Kejahatan melebihi kejahatan. Sudut mata Chuhen menyipit, dan dia berkata dengan nada tegas, Ayo mulai. Apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Ya. Saya akan mengingatkan Anda untuk terakhir kalinya, setelah Anda mengaktifkan skybending token, akan sangat sulit untuk kembali. Kapan kamu menjadi bertele-tele? Ini tidak seperti kepribadianmu. Aku hanya tidak ingin berhutang padamu. Begitukah, sudut mulut Chuhen sedikit terangkat, dan dia tersenyum. Sudah ditakdirkan, tidak ada jalan lain. Mari kita mulai. Bas, bas. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan iblis dari burung api surgawi bersayap suci menyembur keluar dari tubuh Chuhen. Dalam sekejap, angin dan pasir menumpuk, dan gelombang udara menyebar. Dengan Chuhen sebagai pusatnya, cahaya merah terang mengalir menuju tanah. Seperti darah kering, pola darah menyebar di tanah, mula-mula membentuk pola segitiga. Pola darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari sudut, dan kemudian, lapisan luar berpotongan membentuk pola melingkar. Prasasti kuno saling bersilangan, tak terduga, misterius, dan aneh. Berdengung. Seolah dipanggil oleh pendeta kuno, token pembengkokan langit di telapak tangan Chuhen mengeluarkan ritme yang aneh. Pola wajah manusia di atasnya tampak tersenyum, dan lengkungan bibirnya setajam sabit di tangan malaikat maut. Belum terlambat untuk menyesal. Burung api surgawi bersayap suci mengingatkan lagi. Terlihat kali ini, pihak lain memang lebih perhatian pada Chuhen. Namun, Chuhen sudah mengambil keputusan, dan tidak perlu mundur. 892 Dengeng Dengungan Gelombang energi yang kuat mengguncang bumi. Di alun-alun kuno, di bawah kerangka naga, Chuhen berada dalam susunan berwarna darah, dengan aura iblis mengalir ke seluruh tubuhnya. Pola cahaya merah itu seperti jaring laba-laba, dengan segitiga di tengahnya, dan segala jenis prasasti yang rumit dan misterius seperti darah kering. Hua! Pada saat ini, Ki Tianling yang seperti topeng perlahan bangkit dari telapak tangan Chuhen dan perlahan melayang di depannya. Pola wajah manusia yang mempesona di atasnya sepertinya menunjukkan senyuman jahat. Kemudian, dengan Swoosh Ki Tianling langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke ruang di antara alis Chuhen, dan langsung masuk. Berdengung. Chuhen tiba-tiba gemetar, seolah kedalaman jiwanya mengalami getaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, kesadarannya seolah ditarik paksa oleh pusaran air besar. Pusaran air yang tak berujung itu seperti arus besar di laut dalam, dan kesadaran Chuhen terus-menerus tenggelam ke dalamnya, seolah-olah jatuh ke dalam jurang kutukan abadi yang tak ada habisnya. Dingin. Dan ketakutan yang merasuk jauh ke dalam tulangnya. Wow. Jie Jie. Hantu meratap, dan setan tertawa. Segala jenis suara aneh yang mematikan kulit kepala memenuhi telinga Chuhen, dan di jurang yang gelap, sepasang mata merah darah yang ganas bersinar. Di ruang seperti mimpi, Chuhen berpegang teguh pada keinginannya dan tidak terpengaruh sama sekali. Hua. Aliran udara yang kuat tiba-tiba bersiul di depannya, dan lampu merah tebal melonjak. Seolah melewati gelombang yang mengamuk, pikiran Chuhen bergetar, dan dia langsung menstabilkan tubuhnya. Pemerintahan teror, dan langit gelap. Di depan Chuhen ada dunia berwarna merah darah. Segunung tulang menumpuk, dan sungai darah berkumpul. Bulan darah berbentuk bulat muncul di balik awan gelap, dan ini adalah ruang yang membuat orang bergidik. Di bawah kaki Chuhen ada kerangka putih, dan di depan kerangka itu ada aula terbuka. Lantainya dilapisi kristal hitam, dan dindingnya terbuat dari batu kuno. Dua baris pilar batu yang diukir dengan gambar eksorsisme didirikan. Di ujung atas aula, di atas singgah sana batu yang luas, sesosok tubuh besar sedang duduk menyamping. Dia bersandar di sisi kursi batu, satu tangan menopang dagunya, seolah dia sedang tidur. Tangannya yang lain bertumpu pada kursi, memegang sabit berdaun empat yang sangat tajam. Sabit itu berlumuran darah dan memancarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Pihak lain berpenampilan seperti manusia, tetapi wajahnya sangat menyeramkan dan menakutkan. Rambut putih panjangnya menutupi bahunya. Dibandingkan dengan lima patung batu iblis dari teknik lima orang suci di dunia luar, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Apakah ini dewa jahat? Meskipun Chuhen sudah siap secara mental, ketika dia benar-benar berdiri di depan dewa jahat, dia merasakan ketidakpastian yang tak terlukiskan. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia dan miliaran makhluk hidup hanyalah semut rendahan di hadapan dewa jahat. Dengan kedatangan dewa jahat, sungai darah akan mengalir. Segera setelah itu, Chuhen perlahan melangkah maju, menginjak jalan yang dipenuhi mayat. Tulang putih di bawah kakinya mengeluarkan suara pecah. Semakin dekat dia ke depan, semakin Chuhen bisa merasakan tekanan besar yang datang dari Vingot Kuno. Pada saat ini, dewa jahat yang duduk di kursi batu tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah sepasang mata tanpa warna putih, benar-benar hitam seperti tinta. Berdengung. Dalam sekejap, Chuhen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Hatinya bergetar, dan ada aura kematian yang bahkan mengancam jiwanya. Sepasang mata saja sudah cukup untuk mengirimkan sinyal kematian kepada orang lain. Meski begitu, Chuhen tidak berhenti. Dia berjalan melewati jalan putih mayat seolah-olah dia sedang berjalan di atas es tipis, dan melangkah ke batu batak kristal hitam istana. Aku butuh kekuatanmu, mata Chuhen seperti obor, menunjukkan tekad yang kuat. He he, senyuman lucu muncul di wajah dewa jahat. Wajah seram, senyuman iblis, membuat orang bergidik. Tidak ada yang tahu apa arti senyuman pihak lain. Mungkin ia mengejek kebodohan manusia lemah ini, atau mungkin ia bangga bahwa seseorang akan menjadi budaknya. Kemudian, dewa jahat perlahan mengangkat sabit berdaun empat di tangannya. Sabit besar berwarna darah itu sedikit menarik perhatian. Ia mengangkat sabitnya, memindahkannya ke depan Chuhen, dan dengan ringan mengetuk tanah tiga kali. He he he. Suara yang dalam bergema, mengandung sihir yang dapat mengejutkan jiwa seseorang. Kemudian, platform batu persegi muncul di depan Chuhen. Di permukaan platform batu, ada gambar wajah manusia setan. Sudut mata yang panjang dan sempit, serta pola yang terbalik, gambar ini persis sama dengan yang digambarkan pada token Kitian. Dengan tatapan mata yang dalam, Chuhen berjalan ke sisi platform batu, mengangkat tangan kanannya, dan menjulurkan jari telunjuknya. Sing, aura merah tajam melintas, dan luka muncul di jari telunjuk Chuhen. Disertai rasa sakit yang menusuk, setetes darah cerah menetes ke bawah, mendarat di pola wajah manusia iblis di platform batu. Darah sebagai pengorbanan, kekuatan dewa jahat. Berdengung. Adegan aneh terjadi, darah yang menetes di platform batu mengalir di sepanjang pola pada pola tersebut, dan segera menutupi semua jejak. Detik berikutnya, seluruh pola wajah manusia iblis tiba-tiba berubah menjadi merah. Gemuruh. Dunia berguncang, dan guntur bergemuruh. Darah menghujani tanah, dan Chuhen berdiri di tengah angin menderu, menanggung tekanan yang sangat menakutkan. Hehehe. Kemudian, dewa jahat mengulurkan tangan raksasanya yang tajam, langsung mengangkat Chuhen. Langit dan bumi kehilangan warna, dan gelombang cahaya merah yang tak berujung melonjak dari segala arah, melonjak menuju Chuhen. Atas namaku, Kekuatan Kitian. Momentum yang berat dan agung langsung masuk ke dalam jiwanya. Murid Chuhen menyusut, dan dia langsung tenggelam dalam cahaya berwarna darah yang mengerikan. Di alun-alun kuno, di bawah kerangka naga raksasa. Udara dipenuhi aura pembunuh yang sangat dingin dan jahat. Ledakan. Tubuh Chuhen, yang telah terdiam untuk jangka waktu yang tidak diketahui, seperti bendungan yang telah dibuka, dan kekuatan agung yang menakjubkan meletus. Matanya terbuka, dan cahaya aneh seperti darah berdenyut di matanya yang sedingin es. Aura sedingin es dan kejam menyebar. Pada saat itu, seolah-olah ada binatang buas yang mengamuk di dalam tubuh Chuhen. Ia akan bangkit dan melepaskan diri dari belenggunya. Alam mendalam bumi tingkat ke-9. Namun di detik berikutnya, aura pembunuh yang dikeluarkan oleh Chuhen dengan cepat tertahan, dan matanya yang berwarna darah menjadi jernih dan cerah kembali. Di saat yang sama, senyuman terkejut diam-diam muncul di wajahnya. Kekuatan dewa jahat memang sangat kuat. Hanya dalam waktu singkat, ia telah meningkat dua tingkat. Sesaat, burung pipit api surgawi bersayap suci tertegun pada awalnya, lalu menjawab dengan sedikit geli, sudah lebih dari sebulan. Apa? Lebih dari sebulan? Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia segera menemukan bahwa beberapa benda yang diletakkan di depannya tertutup lapisan debu. Jelas sekali bahwa jangka waktu yang lama telah berlalu. Namun, ketika dia memasuki ruang aneh itu, dia sama sekali tidak menyadari bahwa ruang itu telah lewat dalam sekejap mata. Ini sungguh misterius dan aneh. Bagaimana perasaanmu? Burung pipit api surgawi bersayap suci buru-buru bertanya. Ada sedikit nada cemas dalam nada bicaranya yang jarang terlihat. Chuhen merenung sejenak, lalu dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, lalu menggelengkan kepalanya, bagus sekali, sepertinya aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Benar-benar. Burung pipit api surgawi bersayap suci jelas tidak mempercayainya. Itu jauh lebih jelas daripada Chuhen tentang apa itu token pengalih surga. Kekuatan yang diberikan oleh dewa jahat tidak akan diberikan kepadamu secara gratis. Chuhen menenangkan dirinya sekali lagi, dan berkata, sebenarnya tidak ada perubahan abnormal apapun. Mungkin itu ditekan oleh tubuh murid iblis suciku. Tapi setelah mendengar konfirmasi pihak lain dua kali, burung pipit api surgawi bersayap suci jelas menghela nafas lega. Meskipun kamu tidak merasakan sesuatu yang aneh, aku tetap harus menyarankan agar kamu tidak menggunakan kekuatan itu lagi mulai hari ini dan seterusnya. Aku tahu. Chuhen tersenyum lega, lalu bangkit dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Matanya yang berbintang langsung mengarah ke pintu melengkung melingkar di kehampaan. Tunggu aku memecahkannya. Setelah mengatakan itu, Chuhen melangkah ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan melompat ke langit. Zeng! Dengan teriakan lembut, pedang langit biru dengan pola hijau berkedip-kedip muncul di tangan. Apakah kamu tidak akan meminum pil kelahiran kembali pasca kuali? Burung pipit api surgawi bersayap suci bertanya dengan heran. Chuhen menggelengkan kepalanya, aku ingin mencobanya dulu. Jika tidak berhasil, belum terlambat untuk menggunakannya. Sangat percaya diri. He he, aku akan menyimpannya kalau aku bisa. Aura pedang yang menakjubkan keluar dari tubuh Chuhen. Matanya menyipit, dan aura jahat yang pekat muncul. Lingkaran cahaya merah dengan cepat melingkari blue sky sword, membentuk gelombang yang mengalir. Di saat yang sama, kekuatan murid iblis dan energi kekacauan juga dilepaskan. Sinar cahaya hitam dan umus saling terkait, dan seperti dua ular piton raksasa, mereka melilit pedang langit biru. Berdengung. Tiga warna berbeda berkumpul di pedang, dan pedang langit biru melepaskan kekuatan ilahi, seperti artefak dewa surgawi yang mengintimidasi alam semesta. Memotong. Dengan teriakan nyaring, tatapan Chuhen menjadi dingin. Pedang langit biru di tangannya bagaikan pelangi ilahi yang menembus udara. Ia merobek udara dan berubah menjadi pedang besar yang mengejutkan langit. Itu dengan kuat membentur pintu melengkung melingkar. Bang! Bumi meledak, dan langit berguncang. Aura pembunuh yang tak tertandingi menghancurkan segalanya, dan segudang kekuatan tercurah. Kemana pun pedang raksasa itu pergi, semuanya bergetar, dan pintu melengkung yang melingkar itu bergoyang dengan gelisah. Lingkaran pola cahaya yang indah menyapu sepanjang lapisan tirai tipis, dan, retak, sebuah retakan kecil perlahan terbuka. Seperti permukaan danau yang membeku, dalam sekejap mata, retakan padat yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh lapisan tirai tipis. Bang! Kristal es meledak, dan pintu yang telah lama tertutup rapat diam-diam rusak. Gemuruh! 893 Alam mendalam bumi tingkat 9 Kekuatan penuh dari mata iblis, kekuatan kekacauan, dan kekuatan sesat dikumpulkan dalam satu serangan. Itu seperti cahaya ilahi yang menembus langit dan bumi. Pedang itu menghancurkan pintu melengkung yang melingkar. Dalam sekejap, bebatuan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di kehampaan jatuh seperti meteorit dari langit. Mereka mulai berjatuhan menuju alun-alun di bawah. Ledakan! Bang! Negeri naga terkubur berada dalam kekacauan. Plaza kuno dibombardir, dan lubang-lubang besar muncul satu demi satu. Pilar-pilar batu mengjulang tinggi yang berdiri di platform dao dihancurkan satu demi satu. Mereka hancur berkeping-keping dan dipecah-pecah. Seluruh ruangan segera runtuh. Bas dengungan! Di lokasi pintu melengkung melingkar, sebuah lorong yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul antara langit dan bumi. Mata Cuhan bersinar karena kegembiraan. Aku akhirnya membuka segel ini. Setelah itu, dia terbang dan meninggalkan tempat ini. Namun pada saat ini, burung api surgawi bersayap suci berkata, Tunggu, ada satu hal lagi yang belum kulakukan. Apa? Cuhan terkejut sesaat, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Bawalah bersamamu. Dia. Cuhan tanpa sadar melihat kerangka naga besar di tengah alun-alun kuno yang akan menjadi reruntuhan. Itu gelap dan suram seperti batu giok. Ini satu set kerangka naga yang lengkap. Jangan sia-siakan harta yang begitu berharga. Mendengar kata-kata burung api surgawi bersayap suci, Cuhan segera mengerti. Sebagai klan binatang ilahi kuno, bahkan gigi atau tulang jari naga sejati adalah harta berharga yang cukup untuk membuat orang berebut, apalagi kerangka lengkap. Tapi ini terlalu besar. Apa yang Anda ingin saya gunakan untuk menyimpannya? Teknik lautan langit dan bumi. Apalagi. Kamu, Cuhan terdiam. Apakah kamu yakin itu tidak akan meledakan istana valet asli sejatiku? Ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika kamu tidak bergegas, tempat ini akan runtuh. Burung api surgawi bersayap suci buru-buru mendesak. Cuhan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera mengatupkan giginya dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya mengalir yang melesat ke bawah. Dia melayang di udara di atas kerangka naga besar itu dan berhenti. Kemudian, dia dengan cepat menggunakan teknik lautan langit dan bumi. Berdengung. Aliran udara yang kuat mengepul, dan Zivu of True Essence terbuka lebar. Dan Tian Cuhan segera melepaskan pusaran energi yang berputar cepat. Esensi sejati mengalir di dalam pusaran, bersinar dengan cahaya. Itu tampak seperti saluran yang aneh. Seiring dengan ritme spasial yang gelisah, seluruh tubuh kerangka naga juga melayang dengan lapisan cahaya yang samar seperti kerudung. Kekuatan batin sejati yang kuat dan melonjak terus-menerus disuntikkan ke dalamnya. Mata Cuhan menyipit. Dia mengulurkan telapak tangannya dan perlahan mengangkatnya seolah-olah dia sedang mengangkat langit. Kembali. Gemuruh. Bumi berguncang, gunung-gunung bergoyang, dan bebatuan runtuh. Kerangka naga, yang seukuran bukit kecil, meninggalkan tanah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan naik ke udara. Seni langit dan bumi yang diberikan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci kepada Cuhan dapat membuat istana esensi valet sejati miliknya menampung 3.000 dunia kecil. Istana valet milik orang biasa hanya dapat menampung energi roh yang tidak berwujud. Namun, seni langit dan bumi berbeda. Harta karun alam, artefak ilahi, atau benda roh apapun dengan energi roh dapat disembunyikan di dalamnya. Faktanya, banyak orang yang mampu di level burung pipit api surgawi bersayap suci akan memilih untuk menggunakan istana umu esensi sejati mereka untuk membuka ruang independen yang dapat menampung puluhan ribu energi. Namun, karena Cuhan belum mencapai level itu. Pengetahuannya relatif dangkal. Itu sebabnya dia merasa tidak nyaman. Seni langit dan bumi dapat dikatakan memungkinkan Cuhan membuka istana esensi sejati valet terlebih dahulu. Karena Cuhan sebelumnya menyimpan batu tinta inkubasi jiwa abadi, pedang Tianye, tombak dewa menetes, dan dua pecahan batu ilahi dao besar. Dia sedikit banyak khawatir apakah itu bisa menampung kerangka naga. Namun, dengan sangat cepat, Cuhan menyadari bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Kerangka naga yang diselimuti oleh kekuatan batin sejati dengan cepat menjadi ilusi dan halus. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu menuju dantian Cuhan. Hah! Pada saat kerangka naga menghilang, Cuhan merasakan Yuan sejati di dalam tubuhnya bergetar. Belum lagi darah dan kinya berjatuhan, seluruh tubuhnya terasa tidak enak, seolah-olah dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sepertinya ini agak sulit. Burung pipit api surgawi bersayap suci tersenyum dengan niat buruk. Sudut mata Cuhan bergerak-gerak. Kamu menipuku. Maaf-maaf. Saya benar-benar tidak tahu bahwa istana Esens Valet sejati dari alam dunia yang mendalam hanya memiliki ruang yang begitu kecil. Ketika Anda mencapai alam langit yang mendalam, Anda akan dapat menampung sepuluh kali lipat ruang sekarang. Sebelumnya itu, biarkan aku membantumu. Kemudian, setetes energi roh mengalir ke delapan meridian luar biasa Cuhan dan melonjak ke istana True Esens Valet. Itu sehangat semangat musim semi. Ketidaknyamanan di tubuh Cuhan segera teratasi dan hilang. Beban takasat mata itu tiba-tiba lenyap. Anggota badan, tubuh, dan pikirannya sekali lagi menjadi rileks dan lincah. Cuhan menyeka keringat dingin di dahinya. Baru saja, dia hampir merasa bahwa istana Esensi Sejati Valet miliknya akan runtuh seperti negeri naga terkubur. Maaf sudah membuatmu takut, nada suara burung pipit api surgawi bersayap suci penuh dengan tawa. Dasar burung sialan. Cuhan mengutup dalam hati. Melihat ke tanah kosong, bebatuan berjatuhan. Kerangka naga besar telah menghilang, hanya menyisakan jurang yang sangat dalam. Selamat tinggal. Kemudian, Cuhan langsung berubah menjadi bayangan mengalir indah yang membubung ke langit. Dia menghancurkan lapisan puing-puing dan langsung melompat ke lorong. Ledakan. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Altar kuno di tengah jurang itu seperti gunung berapi yang pernah mengalami letusan. Itu meledak dari tengah dan membuat ribuan puing beterbangan. Gelombang udara yang luar biasa menutupi langit dan menyapu ke segala arah. Cuhan melepaskan diri dari rantai besi yang menyegelnya, menginjak udara, dan membubung ke langit. Saya akhirnya keluar. Udara di luar begitu nyaman. Ah! Tekanan yang terakumulasi selama puluhan hari dilepaskan dalam sekejap mata. Cuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan penuh semangat. Dia sangat menikmati kemudahan untuk melarikan diri. Harus dikatakan bahwa perasaan terjebak di dalam terlalu menindas. Bahkan jika dia harus bertarung, itu lebih baik daripada terjebak di sana. Perasaan di segel tidak enak, kan? Kata burung pipit api surgawi bersayap suci dengan sedikit makna yang lebih dalam. Memang. Cuhan mengangguk sebagai penegasan. Nasib di segel sampai mati sudah cukup untuk melemahkan hati ahli manapun. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda menyerang segel itu dengan segala cara saat itu di 10.000 bisrich. Burung pipit api surgawi bersayap suci tampak tersenyum, namun juga tampak menghela nafas. Mengapa kamu di segel di sana? Setelah ragu-ragu, Cuhan menanyakan pertanyaan ini. Pandangannya beralih ke depan, seluruh altar telah menghilang, dan sebuah lubang besar terbuka di tengahnya. Lima patung hantu jahat dan batu iblis yang megah dan menakjubkan masih berdiri. Namun, tubuh mereka sudah dipenuhi bekas retakan. Kamu ingin tahu alasannya? Burung pipit api surgawi bersayap suci bertanya. Cuhan tersenyum. Saya mendengarkan apa yang ingin Anda katakan. 894. Pacar kecilmu ada di sini. Burung pipit api surgawi bersayap suci berhenti dan tiba-tiba mengubah kata-katanya. Hmm. Cuhan terkejut pada awalnya. Kemudian, aura familiar dengan cepat menyerbu. Melihat ke samping, meskipun pihak lain berada bermil-mil jauhnya dan dia hanya bisa melihat sosok buram, Cuhan bisa tahu sekilas bahwa itu adalah luo mengcang. Kejutan, keheranan, dan ketidakpercayaan. Melihat wajah cantik yang semakin jernih, matanya yang sebening air dipenuhi kekhawatiran yang belum surut. Dalam sekejap, semua keterkejutan Cuhan berubah menjadi rasa terima kasih. Dia akhirnya menemukan tempat ini. Aduh. Segera, sosok Cuhan bergerak dan luo mengcang bergegas ke arahnya. Kesenjangan antara keduanya berkurang menjadi nol dalam sekejap mata. Cuhan memeluk sosok cantik itu di pelukannya. Luo mengcang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Baru pada saat inilah dia merasa nyaman. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Suara lembutnya bagaikan mata air jernih di pegunungan, menyentuh hati sanubari Cuhan. Itu seperti matahari pagi di kota kuil kuno, menghangatkan hati orang-orang. Cuhan memeluknya dan berbisik pelan di telinganya. Aku minta maaf telah membuatmu khawatir. Selama lebih dari empat puluh hari, tidak ada kabar tentang Cuhan. Hanya luo mengcang yang dapat menemukan tempat ini. Mendengar permintaan maaf dan penghiburan Cuhan, matanya menjadi sedikit merah. Kemudian, dia dengan lembut mendorongnya menjauh dan berkata, Dari mana saja kamu. Cuhan menggelengkan kepalanya dan melihat kembali kelima patung batu kuno roh jahat dan setan di belakangnya. Aku terjebak dalam lima segel suci. Lima segel suci. Luo mengcang tidak tahu banyak tentang segel ini. Dia hanya bertanya dengan prihatin, apakah kamu terluka? Cuhan memperlihatkan senyuman lembut dan bersih dan mengulurkan tangan untuk merapikan sehelai rambut yang acak-acakan oleh angin di belakang telinganya. Saya baik-baik saja. Jangan tinggalkan semua bahaya pada dirimu sendiri di masa depan, dan jangan tinggalkan aku. Mata Luo mengcang sejernih air. Cuhan masih tersenyum. Tidak peduli kapan, selama dia melihat Luo mengcang, itu adalah hal yang sangat hangat. Bagaimana kabar yang lain? Mereka semua baik-baik saja. Aku menunggu sampai semua orang aman sebelum aku kembali untuk mencarimu, jawab Luo mengcang. Mendengar bahwa semua orang selamat, Cuhan akhirnya bisa meletakkan batu di hatinya. Untuk dapat melarikan diri tanpa cedera dalam situasi berbahaya seperti itu, Cuhan segera merasa bahwa risiko yang diambilnya sepadan. Di mana mereka sekarang? Aku tidak terlalu yakin mengenai hal spesifiknya. Hari itu, setelah kami melarikan diri dari Istana Saint Guntur, kami bertemu dengan orang-orang dari Puncak Bambu Surgawi. Puncak Bambu Langit. Cuhan sedikit terkejut, apakah ini tim yang dipimpin oleh Lin Yuman? En, Luo mengcang menegaskan, Lin Yuman tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Mulinian. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk membantu menyembuhkannya. Cuhan mengangguk. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Yuman dan yang lainnya lagi setelah mereka berpisah di platform pencongkelan abadi. Surga tidak meninggalkan penduduk Gunung Kun Liu dan Sekte Aesuan. Dengan cara ini, mereka seharusnya aman. Selain itu, dengan adanya, monyet kecil, yang tak terduga di sana, kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Cuhan berkata, mari kita lihat apakah kita bisa bertemu dengan mereka. Jika tidak, kita hanya akan memiliki dunia yang hanya berisi kita berdua. Pipi Luo mengcang sedikit merah, dan matanya yang indah sedikit terangkat. Hef, siapa yang ingin memiliki dunia hanya berdua, tidak tahu malu. Apa, istriku? Apakah kamu malu? Tidak. Luo mengcang menggelengkan kepalanya, dan sudut mulut kecilnya melengkung menjadi senyuman menawan. Kemudian, dia tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu dan berkata, Baiklah, biarkan aku membawamu ke suatu tempat dulu. Oh, tempat apa? Saya tidak tahu di mana itu, tapi ini cukup aneh. Ini bukan hari pertama Luo mengcang di sini, dia sudah berada di sini selama beberapa hari. Untuk menemukan jejak Cuhen, dia telah mencari hampir di setiap sudut reruntuhan kuno, dan tempat yang dia bicarakan secara tidak sengaja ditemukan saat mencari Cuhen. Melihat tatapan Luo mengcang yang agak bingung, Cuhen mau tidak mau merasa sedikit tertarik. Kalau begitu, ayo kita lihat. Ayo pergi. Luo mengcang memegang lengan Cuhen, dan keduanya mendarat di tanah, mengobrol sambil berjalan. Bagaimana kamu mendapatkan monyet kecil itu? Aku curang. Menipunya. Benar, ini hampir sama seperti saat aku menipumu. Omong kosong, cepat katakan padaku dengan jujur. Hahaha, sebenarnya aku juga bingung saat itu. Si kecil itu secara tidak sengaja memakan buah seribu binatang yang aku taburkan di tanah, lalu menandatangani kontrak pemanggilan denganku. Sebenarnya, aku menolaknya saat itu, aku tidak menyangka hal sekecil itu akan terjadi. Ria untuk menjadi binatang surgawi. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu beritahu aku bagaimana kamu menipuku saat itu. Apakah kamu benar-benar ingin memberitahuku? Tentu saja. En, baiklah. Kamu bahkan lebih bodoh dari monyet kecil itu. Aku bahkan tidak memiliki buah seribu binatang. Namun kamu menipuku. Ah, jangan cubit aku. Kamu membunuh suamimu. Tawa ringan dan tawa bergema di aliran sungai pegunungan, yang satu mengejar dan yang satu lagi bermain, melayang naik turun jembatan kunci besi dengan cara yang jarang santai dan bahagia. Di dunia yang tegang seperti domain surga sunyi kuno, itu adalah momen kehangatan yang langka bagi Cuhen. Melewati jembatan kunci besi, mereka berjalan melewati kastil kota Desolate. Tangga kuno menuju surga diselimuti awan dan kabut, tampak seperti jalan menuju surga. Di bawah pimpinan Luo Mengcang, Cuhen tiba di suatu tempat bernama Cloud Dream Swamp. Kabutnya samar-samar terlihat, dan kis spiritual yang pekat naik, menciptakan pemandangan yang indah, seperti tempat berbahaya di bumi. Tempat aneh itu ada di sana. Luo Mengcang mengarahkan tangannya yang seperti batu giok ke arah kolam di rawa. Kolam itu dikelilingi bebatuan bergerigi, dan warna air di tengahnya lebih gelap, seolah-olah ada gua di dasarnya, namun dari luar sepertinya tidak ada yang aneh. Pada saat ini, Cuhen terkejut menemukan busur cahaya terang berkedip di dalam air. Itu hanya sekilas, seperti bayangan sekilas. Eh! Wajah Cuhen menunjukkan sedikit keheranan. Turun dan lihat, kata Luo Mengcang. Cuhen menganggupkan kepalanya dan segera terbang bersama orang lain, mendarat di tepi kolam. Begitu mereka mendarat, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Beberapa saat yang lalu, tempat ini masih merupakan rawa air Cloud Dream yang luas dan terbuka, dengan struktur datar. Tapi dalam sekejap mata, itu berubah menjadi aliran pegunungan. Di sekelilingnya terdapat gunung-gunung tak terbatas dan punggung bukit terjal, bebatuan, dan tebing. Kolam di depan mereka juga menjadi lebih dalam. Bukankah ini sedikit aneh? Kata Luo Mengcang. Cuhen mengangguk sambil berpikir, apakah kamu turun untuk memeriksanya? Luo Mengcang membenarkan. Ada pintu di dasar air. Pintu. Cuhen jelas tercengang. Sebuah pintu dibangun di dasar kolam. Siapa yang akan bosan? Namun segera, Cuhen bereaksi. Ini adalah alam surga kehancuran kuno, belum lagi ada pintu di dasar air, bahkan jika ada air di balik pintu itu, itu tidak aneh. Tapi karena dia sudah ada di sini, sebaiknya dia melihatnya dulu. Mata setan. Bas dengungan. Dalam sekejap, mata Cuhen berubah menjadi ungu setan, dan mata Luo Mengcang bersinar dengan sedikit kejutan. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia Cuhen, dan Luo Mengcang adalah salah satunya. Segera, mata Cuhen, yang seperti mata dewa iblis, langsung memeriksa dasar kolam. Ruang memancarkan ritme yang tidak nyaman, dan penglihatan Cuhen seperti galaksi yang luas, saling tumpang tindih, sampai ke dasar kolam. Kemudian, pupil Cuhen sedikit menyusut, dan dia melihat dua pintu busuk yang terkubur jauh di dalam lumpur muncul di depan matanya. 895. Berdengung. Gambar-gambar di kolam dalam saling tumpang tindih, dan ruang berfluktuasi secara ritmis. Seolah-olah mereka sedang melewati terowongan ruang waktu yang membentang ribuan tahun cahaya. Kekuatan mata iblis Cuhen langsung mencapai dasar kolam yang dalam. Itu adalah sepasang pintu besar yang terkubur jauh di dalam lumpur batu. Pintunya tertutup rapat, dan menghadap ke atas di dasar kolam yang dalam. Dua pengetuk pintu di tengahnya sudah berkarat dan tertutup endapan coklat kehijauan, memberikan kesan kuno dan sunyi. Tentu saja, alam surga sunyi kuno telah ada selama ribuan tahun, dan sebagian besar benda di sini akan mengeluarkan aura kuno. Hua! Segera, Cuhen mencabut kekuatan mata iblisnya, dan mata umumnya kembali ke warna hitam cerahnya. Dia tersenyum dan bertanya pada Luo Mengcang, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Luo Mengcang mengangkat alisnya dan berkata dengan nada bercanda, aku takut tempat persembunyian seseorang terlalu rahasia, jadi aku tidak melewatkan satu sudut pun. Oh, Anda sudah mencari semua tempat di sini. Cuhen sedikit heran. Bagaimana menurutmu? Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku ada di dekatnya dan tidak pergi ke tempat lain? Intuisi, jawab Luo Mengcang. Intuisi. Cuhen tidak bisa menahan tawa tanpa sadar. Melihat riak cahaya di matanya yang jernih, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Setelah itu, dia tanpa sadar memeluk pinggang Luo Mengcang dan menempelkan bibirnya ke bibir merah halusnya. Rasanya sehangat batu giyok, dan sepertinya ada sedikit rasa manis di dalamnya. Luo Mengcang sedikit lengah, tapi dia bersandar kepelukan Cuhen seperti anak kucing yang jinak. Air kolam yang jernih mencerminkan kelembutan mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu tidak mengecewakan. Gunung mudah ditipiskan, air mudah dingin, dan orang tidak akan pergi sampai lagunya berakhir. Hanya untuk waktu singkat yang mereka punya bagiannya. Jangan biarkan aku tidak menemukanmu di masa depan. Merasakan aura familiar satu sama lain, jari Luo Mengcang yang cantik dan ramping dengan lembut memegang wajah Cuhen. Sudut mulut Cuhen terangkat, dan dia menjawab sambil tersenyum. Oke. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Mengcang, apakah kamu turun untuk menyelidiki sebelumnya? Kembali ke topik utama, Cuhen menunjuk ke dasar danau dan bertanya. N. Luo Mengcang menganggup bingung. Aku menggunakan banyak cara, tapi aku tidak bisa membuka pintu itu. Aku bahkan menggunakan seluruh kekuatanku, tapi aku tetap tidak bisa menghancurkannya. Cuhen tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya. Dialah yang paling jelas tentang budidaya Luo Mengcang. Batas garis keturunan tubuh jurang suci begitu kuat, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan apapun. Jika ada yang mengatakan bahwa dua pintu di bawah itu biasa saja, tidak ada yang akan mempercayainya. Aku akan turun dan melihat. Hati Cuhen dipenuhi rasa ingin tahu. Luo Mengcang tanpa sadar meraih tangannya. Aku akan pergi bersamamu. Melihat tatapan penuh tekat pihak lain, hati Cuhen sedikit bergerak. Dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk setuju. Segera, keduanya melompat ke kolam dalam di bawah. Berdengung. Lapisan pelindung yang dibentuk oleh energi primordial secara langsung mengisolasi air kolam yang dingin dan suram. Sedangkan untuk tekanan bawah air, bahkan lebih bisa diabaikan. Dengan budidaya mereka saat ini, tidak banyak perbedaan antara mereka berdua dan ketika mereka berada di darat. Ruang di bawah kolam dalam bahkan lebih luas. Bentuknya agak mirip dengan corong terbalik, sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Ada banyak bebatuan di bawahnya, dan dinding batu di sekitarnya juga sangat kokoh. Karena Luo Mengcang sudah ada di sini, dan Cuhen sudah menggunakan mata iblisnya untuk menyelidiki, keduanya tidak terlalu memperhatikan hal-hal lain. Mereka langsung terjun lebih dari 5 hingga 600 meter ke dasar kolam dan langsung menuju ke posisi dua pintu besi. Itu dia. Segera, dua pintu besi besar muncul di bawah Cuhen dan Luo Mengcang. Kedua pintu besi itu sudah berkarat dan tertutup endapan berwarna coklat kehijauan. Sudut kedua pintu besi itu tertanam dalam di dinding batu dan lumpur, sehingga mustahil untuk menentukan ukuran pastinya. Yang pasti kedua pintu besi itu lebarnya lebih dari 30 meter. Kedua pintu itu menghadap ke atas, seolah-olah tergeletak di sana. Namun, yang dicurigai Cuhen di dalam hatinya adalah apakah ada dunia lain di balik pintu ini atau tidak. Alam surga sunyi kuno adalah tempat yang sangat aneh. Seringkali, ada faktor-faktor tak terduga dalam banyak hal yang tampaknya tidak penting. Sama seperti sebelumnya, Cuhen tidak menyangka bahwa dia akan diseret secara misterius ke dalam teknik penyegelan lima orang suci ketika dia menggunakan liontin giyok teleportasi. Tidak bisakah kamu membukanya dengan kekerasan? Cuhen bertanya. Luo Mengcang menggelengkan kepalanya, sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Saya akan mencobanya. Cuhen melepaskan tangannya yang seputih bunga bakung dan mengisyaratkan dia untuk mundur sedikit. Kemudian, Yuan sejati di tubuhnya dengan cepat bersirkulasi, dan aura kuat dari alam mendalam bumi tingkat sembilan menyebabkan air beriak. Kemudian, dia menuki ke bawah dengan tinjunya, dan serangan yang ditutupi dengan kekuatan agung itu menghantam celah di antara dua pintu besi. Bang! Ledakan tumpul terdengar di dalam air. Kemanapun tinju Cuhen pergi, arus bawah langsung terangkat dari tengah, membentuk arus bawah yang keras yang menghantam dinding batu di sekitarnya. Meskipun pukulan Cuhen memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung dan sungai, yang mengejutkan adalah pintu besi di bawahnya tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah tertancap kuat di tanah, dan dinding batu di sekitarnya telah retak, namun tetap kokoh seperti batu. Itu bahkan lebih kuat dari batasan teknik penyegelan lima orang suci. Cuhen terkejut, dan dia kembali menatap Luo Mengcang di belakangnya dengan heran. Sudut mulut Luo Mengcang melengkung, dan dia menunjukkan senyuman kecil yang lucu. Dia memiliki ekspresi, aku tahu ini akan menjadi seperti ini, di wajah imutnya. Cuhen tidak menganggapnya lucu. Nona ini sedang menunggunya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Cuhen tidak menyerah begitu saja. Sing, segera setelah itu, dia memanggil pedang jaderan, lalu menggunakan ujung pedangnya untuk menusuk celah di antara dua pintu besi, untuk melihat apakah dia bisa membuka kunci pintu atau semacamnya. Namun, celah di pintu batu itu hanya memungkinkan pedang ran biru menusuk sekitar satu inci ke dalam. Jika melangkah lebih jauh, itu seolah-olah terhalang oleh lapisan baja yang sangat kuat, dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Pedang itu bergerak dari atas ke bawah, dan selain mengikis lapisan lumpur batu yang tebal, pedang itu tidak membuat kemajuan apapun. Ini canggung. Saya tidak bisa membukanya. Cuhen sedikit mengernyit, dan matanya menyapu ke atas dan ke bawah pintu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, lalu dia mengayunkan pedang ran biru, dan aura pedang yang tajam tersapu. Mendesis. Aura pedang itu seperti pesawat ulang-alik, menyapu seluruh permukaan pintu. Dalam sekejap, lapisan lumpur batu tebal yang menutupi pintu langsung terkikis. Seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, lapisan lumpur batu terbalik, dan karat yang menutupinya pun ikut tersapu. Kemudian, dua pintu hitam sederhana dan tanpa hiasan muncul di garis pandang Cuhen. Di belakangnya, mata indah Luo mengcang sedikit terangkat, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Di pintu hitam, ada serangkaian pola yang rumit dan aneh. Tentu saja, ada masalah. Cuhen diam-diam senang, dan dia dengan hati-hati mencari banyak nomor tulisan di pintu. Yang lebih memalukan lagi adalah Cuhen menemukan bahwa dia tidak bisa membaca nomor rune di atasnya. Apa yang salah? Apa yang tertulis di situ? Luo mengcang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini. Dia salah perhitungan. Cuhen menghela nafas tanpa daya. Bagaimanapun, itu adalah teks kuno dengan tingkat yang lebih tinggi, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya ini adalah rune guntur dan petir. Segera, Cuhen menunjuk ke satu-satunya rune yang dia tahu, dan dia tidak yakin tentang itu. Tunggu, guntur dan kilat. Itu seperti seberkas cahaya yang berkedip cepat di malam yang gelap. Kelopak mata Cuhen terangkat, dan sebuah ide segera muncul di benaknya. Mungkinkah pintu ini hanya bisa dibuka dengan kekuatan guntur dan kilat? Di dunia tanpa batas, jangkauan teknik rune sangat luas. Tidak ada kekurangan teknik rahasia yang memerlukan atribut khusus untuk mengaktifkan dan mengoperasikannya. Mengcang, mundur sedikit lagi. Luo mengcang menganggup dengan patuh. Meskipun dia tidak tahu apa yang ditemukan Cuhen, matanya dipenuhi antisipasi. Cici. Pada saat berikutnya, petir hitam pekat muncul dari tubuh Cuhen. Momentum mania itu seperti puluhan ribu burung petir yang mengeluarkan teriakan panjang bernada tinggi. Petir gelap dingin yang menggigit berkumpul di tengah telapak tangannya. Mata Cuhen terfokus, dan dia mengulurkan satu tangan. Dalam sekejap, pilar petir hitam besar menembus air, dan dengan kekuatan naga banjir, itu menghantam kedua pintu. Ledakan. Guntur dan kilat saling terkait, memekatkan telinga. Petir yang kental itu seperti nyala api hitam yang mekar. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kedua pintu besi, yang belum pernah bereaksi sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan gelombang kegelisahan. Banyak pola yang terukir di atasnya langsung menyala, seperti cahaya yang mengalir, bersinar terang. Kesuksesan. Cuhen sangat gembira. Luo mengcang juga tersenyum manis, sangat bahagia, dan bertepuk tangan kecilnya. Luar biasa. Gemuruh. Kemudian, seluruh air mulai mengalami kegelapan dan turbulensi yang ekstrim. Dinding batu di sekitarnya retak lapis demi lapis, dan dampaknya sebanding dengan arus bawah laut dalam. Pintu besi di bawahnya mempesona, indah dan mewah. Di bawah tatapan terkejut Cuhen dan Luo mengcang, dua pintu besi yang telah lama disegel perlahan terbuka dari tengah. Itu seperti sebuah bagian yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang sunyi dan misterius melonjak. Airnya bergolak, dan turbulensi berkecamuk. Cuhen segera kembali ke sisi Luo mengcang dan memegang tangannya dengan kuat. Berdengung. Saat berikutnya, cahaya terang seperti bulan terang muncul dari balik pintu. Cahaya yang menyelaukan itu seperti awan ilahi, langsung menenggelamkan mereka berdua. Telinga mereka berisik dan kacau, lalu mereka merasa seperti tersedot ke dalam pusaran gelap tak berujung. Segala jenis energi kacau berenang di sekitar mereka, tapi Cuhen masih memegang tangan Luo mengcang. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasa nyaman. Dunia berputar, dan alam semesta terbalik. Seolah-olah dia langsung melewati langit berbintang yang tak terbatas. Hua. Setelah waktu yang tidak diketahui, sepertinya ada cahaya putih cemerlang berkedip di depan mata Cuhen. Detik berikutnya, keduanya menstabilkan tubuh mereka. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu, tapi kemudian, Cuhen dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dentang. Ledakan. Alam semesta kehilangan warnanya, dan awan melonjak. 896. Dentang. Sebelum perasaan terpisah dari dunia meredah, detik berikutnya, Cuhen dan Luo mengcang dikejutkan oleh pemandangan yang muncul di depan mereka. Dunia kehilangan warnanya, dan awan melonjak. Langit di atas langit kesembilan diselimuti oleh pusaran nebula yang gelap dan megah. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, mengguncang galaksi. Ribuan sambaran petir menutupi langit, memenuhi dunia yang menakutkan ini. Ini adalah dunia petir. Di segala penjuru, gunung, sungai, dan bumi, sambaran petir ada di mana-mana. Cuhen hanya merasa bahwa dia berada di bawah kekuatan luar biasa dari surga, kesengsaraan petir dari hukuman surgawi. Mungkinkah, ini adalah wilayah langit suan kesetra? Bibir merah luo mengshang sedikit terbuka saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Wilayah langit suan kesetra. Hati cuhen tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar kata-kata ini. Pertama kali dia mendengarnya adalah ketika dia berada di Great Way Cliff, dan itu datang dari Han Yikuan dari Istana Jihua. Kamu tahu tentang wilayah langit suan kesetra? Cuhen bertanya dengan heran. Luo mengshang menganggup dan berkata, dalam perjalanan ke domen surga sunyi kuno untuk menemukanmu, aku melewati banyak tempat. Suatu kali, ketika aku melewati kota kuno tempat banyak sekte berkumpul, aku tidak sengaja mendengar mereka berbicara tentang langit suan kesetra wilayah. Oh, informasi apa lagi? Wilayah langit suan kesetra adalah area kematian terlarang yang sangat berbahaya di wilayah surga kesunyian kuno. Mereka yang lemah akan mati saat memasukinya. Area ini dipenuhi dengan energi petir yang sangat kuat, dan disebut wilayah petir kematian. Luo mengshang dengan tidak tergesa-gesa menceritakan informasi yang dia dengar sepanjang jalan. Tidak ada keraguan bahwa wilayah langit suan kesetra adalah area kematian terlarang, tetapi ada kekuatan yang membuat banyak orang terobsesi. Jantung petir ilahi suan kesetra berdengung. Ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, hati cuhen bergetar tanpa sadar. Inti dari guntur ilahi pembunuh misterius. Enam kata ini sepertinya memiliki semacam keajaiban yang dapat menggerakkan hati seseorang. Siapapun pasti penasaran dan tertarik dengannya. Cuhan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa mereka berdua saat ini berada di sky reaching sky platform persegi. Di sekitarnya, ada juga atap lingkiau yang mega berdiri satu demi satu. Ada atap besar dan kecil, tinggi dan pendek, tapi tidak ada satupun yang menggantung di awan. Selain rooftop, tampak ada istana yang mempesona dan mewah di kejauhan. Itu seperti istana yang terbuat dari batu giyok, istana sembilan langit. Itu sangat indah. Awan putih mengelilingi setiap teras cakrawala tinggi. Melalui awan, samar-samar orang bisa melihat puncak dan lembah gunung dan sungai. Wilayah Cakrawala Suan Kesetra. Seperti namanya, ini memang merupakan zona kematian terlarang yang terletak di langit di atas langit yang melonjak. Platform cakrawala tinggi berdiri tegak di awan luas, muncul di bawah puluhan ribu kesengsaraan petir. Mata cuhen menjadi dingin saat dia diam-diam menggelengkan kepalanya dengan takjub. Saya tidak menyangka akan ada jalan menuju wilayah Cakrawala Suan Kesetra di belakang gerbang besi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Mengcang bertanya dengan lembut. Karena kita semua di sini, mari kita lihat-lihat dulu. Segera, cuhen memilih arah, meraih tangan Luo Mengcang, dan terbang menuju platform cakrawala tinggi di depan mereka. Gemuruh. Begitu mereka berdua meninggalkan platform tinggi, awan petir di langit tiba-tiba mengeluarkan suara yang lebih menakutkan dan keras. Seolah-olah ada banyak binatang buas yang tersembunyi di dalam gelombang hitam. Tidak baik. Melihat situasinya tidak baik, cuhen terkejut. Dia buru-buru meraih tangan Luo Mengcang dan melaju ke depan secepat yang dia bisa. Dentang. Sesaat kemudian, petir merah tua yang panjangnya lebih dari seratus kaki jatuh dari langit dan langsung menghantam tempat mereka berdua berada sedetik yang lalu. Itu begitu kuat sehingga ruangnya bergetar dan cahaya yang mekar menyelaukan, menyebabkan darah seseorang bergejolak. Sungguh kekuatan destruktif yang luar biasa. Cuhen diam-diam terkejut. Kekuatan ini mungkin cukup untuk mengubah ahli rilem dunia mendalam tingkat menengah menjadi abu. Bahkan jika dia dipukul, dia pasti tidak akan merasa enak. Hati-hati, itu datang lagi. Luo Mengcang buru-buru mengingatkan. Cuhen mengerutkan alisnya. Bahkan sebelum dia bisa tenang, pilar petir setebal 20-30 meter lainnya menyambar. Aura destruktif yang mengerikan itu seperti ular piton perak jahat yang menerkam dari langit. Batu api dan kilat menghancurkan semua yang dilewatinya. Ke atap. Tanpa ragu sedikitpun, Cuhen dengan cepat melintas ke atap terdekat bersama Luo Mengcang. Ledakan. Guntur bergemuruh, mengguncang langit dan bumi. Ketika mereka berdua sekali lagi menginjak atap, awan kesusahan yang kacau di langit menghentikan kekuatan mereka. Dalam hal ini, itu sedikit merepotkan. Itu setara dengan terjebak di atap cakrawala tinggi. Begitu mereka meninggalkan atap, mereka akan menarik serangan petir. Untungnya, jarak antar atap tidak terlalu jauh, jadi tidak ada situasi rumit di mana mereka tidak bisa bergerak satu inci pun dan terisolasi serta tidak berdaya. Tempat ini sungguh menakutkan. Tidak heran tidak ada orang di dekatnya. Cuhen tersenyum dan memandang Luo Mengcang di sampingnya, dan sedikit kelembutan muncul di matanya. Apakah kamu takut? Istri. Mata Luo Mengcang jernih seperti air, dan dia tersenyum tipis. Denganmu di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita masuk ke wilayah langit kesetra hitam ini. Pegang tanganku erat-erat, ayo pergi. Astaga. Segera, mereka berdua meninggalkan atap di bawah kaki mereka dan menuju atap Cakrawala tinggi lainnya. Meskipun ada ribuan awan petir di langit, Cuhen belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Tidak peduli bagaimana petir mengguncang langit dan menembus pelangi, Cuhen dan Luo Mengcang bergerak dengan gesit. Sambil menghindari serangan petir, mereka terus-menerus menginjak sky reaching teras satu demi satu. Karena mereka tidak mengetahui sebaran geografis wilayah petir kesetra hitam, keduanya bisa dikatakan bergerak tanpa tujuan. Sekitar setengah jam kemudian, seberkas cahaya ilahi yang indah menembus awan tebal dan memercik ke bawah. Ketika Cuhen dan Luo Mengcang mendarat di atap Cakrawala tinggi, mereka mendongat dan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Apa yang muncul di hadapan mereka sebenarnya adalah sebuah bintang yang bersinar dengan cahaya suci yang menyilaukan. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu bukanlah bintang, melainkan lebih seperti bola kristal yang sangat besar. Di area di bawah, delapan atap Cakrawala tinggi membentuk lingkaran dan mengangkat bola kristal besar itu ke langit seperti bintang yang mengelilingi bulan. Usaran nebula besar berkumpul di atas, mengaduk langit dan bumi. Badai meneru-deru, dan kilat menyambar di awan satu demi satu. Itu jelas merupakan pemandangan yang tak tertandingi. Setidaknya sebelum ini, Cuhen belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Dipisahkan ribuan meter, mereka serasa berdiri di depan bintang dan bulan yang cerah. Ditambah dengan awan Cakrawala tinggi dan awan petir, sungguh memanjakan mata. Bola kristal besar itu seperti benda dewa yang ditempatkan di sini oleh para dewa. Selain itu, ada retakan dan pusaran hitam pekat yang mengambang di sekitar bola kristal. Itu gua pemakan, sudut mata Cuhen sedikit menyipit, dan ada banyak kewaspadaan di antara alisnya. Gua deforing juga dikenal sebagai lubang cacing spasial. Ketika intensitas kekuatan mencapai tingkat tertentu, ruang tidak akan mampu menahan benturan dan akan terbelah, mengakibatkan munculnya retakan spasial. Apa yang disebut gua deforing dibentuk oleh kelanjutan dari celah spasial. Begitu seseorang jatuh ke dalam gua deforing, mereka pasti akan mati. Turbulensi spasial di dalam bisa mencabik-cabiknya dalam sekejap. Namun, ada juga beberapa jenis gua deforing. Beberapa gua pemakan akan melahap segala sesuatu yang dekat dengannya, sementara beberapa gua pemakan mengandung semacam energi khusus. Selain itu, ada juga gua pemakan yang merupakan lorong yang menghubungkan dua tingkat ruang yang berbeda, dan dua tingkat ini. Bahkan terpisah jauh. Namun, tidak peduli gua deforing macam apa itu, orang akan menghindarinya karena takut. Sebelumnya di platform pencongkelan abadi, ketika Chuhen dan Si Fengzi melewati formasi empat pembunuhan bumi surga untuk mencari pohon roh jimat abadi, mereka telah melihat gua pemakan. Namun, dibandingkan dengan jumlah gua pemakan di area depan, itu seperti seorang penyihir kecil di hadapan seorang penyihir hebat. Terutama area di bawah bola kristal, yang dikelilingi oleh delapan platform langit tinggi, gua pemakan itu seperti mulut jurang besar milik iblis ganas kuno. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat seseorang merinding. Sulit membayangkan wilayah Suan Kesetra telah ada selama ribuan tahun hingga mampu membentuk wilayah yang begitu menakutkan. Bola kristal besar yang sebanding dengan bintang bergetar. Pada saat ini, pola petir tiba-tiba muncul di dalam bola kristal, dan awan petir biru yang aneh melayang di tengah bola. Berdengung. Tiba-tiba, pikiran Chuhen bergetar hebat. Pada saat berikutnya, sepasang pupil hitam pekat berkedip dengan cahaya ungu iblis tanpa peringatan apapun. Ketika dia melihat awan petir biru, kekuatan mata iblisnya benar-benar diaktifkan. Kemudian, pupil umu Chuhen juga sedikit menyusut, dan ruang dalam penglihatannya tumpang tindi seolah-olah dia sedang melihat kembali ke alam semesta tanpa batas. 897. Hah? Dalam sekejap, kekuatan mata iblis di tubuh Chuhen diaktifkan dengan sendirinya karena invasi kekuatan eksternal. Ruang dalam penglihatannya tumpang tindi seperti ilusi. Seolah-olah dia sedang melihat kembali terowongan ruang waktu yang tak ada habisnya. Di dalam bola kristal besar seperti bintang, sepasang mata dingin tiba-tiba muncul dari awan biru. Apa itu? Saat tatapan mereka bertemu, hati Chuhen bergetar hebat. Itu adalah sebuah provokasi dan ancaman yang terang-terangan. Itu seperti serigala ganas yang menghalangi jalannya dalam kegelapan, matanya dipenuhi keserakahan. Hati, dari petir ilahi pembunuh yang mendalam. Suara burung api surgawi bersayap suci bergema di telinga Chuhen. Apa? Shok, takjub, dan masih banyak kejutan lainnya. Inti dari petir ilahi pembunuh yang mendalam ada di dalam bola kristal besar. Hati dari petir ilahi pembunuh yang mendalam ada sedemikian rupa. Chuhen diam-diam bertanya. Jelas itu adalah sepasang mata yang mirip dengan makhluk ganas. Adapun petir ilahi pembunuh yang mendalam, seperti namanya, bukankah itu benda spiritual yang dibentuk oleh kekuatan petir? Kamu tahu terlalu sedikit tentang hal-hal terbaik di dunia ini, burung api surgawi bersayap suci menyangkal dan menjelaskan secara rincin. Burung pipit api surgawi bersayap suci menyangkalnya dan menjelaskan secara rincin, semua harta karun langit dan bumi yang telah dipelihara selama lebih dari beberapa ribu tahun memiliki kecerdasan. Surga telah menganugerahi mereka banyak kemampuan unik. Beberapa dari mereka akan memilih tuan mereka sendiri atau mengubah cara mereka. Hati petir ilahi kesetra yang mendalam adalah benda suci tingkat tinggi di dunia. Ia sudah memiliki kecerdasan dasar. Setelah mendengarkan penjelasan burung api surgawi bersayap suci, Chu Hen langsung takjub. Objek ketuhanan yang unggul dengan kecerdasan spiritual. Keberadaan seperti apa yang membuat orang mendambakannya? Apa yang salah? Luo Mengcang, yang berada di sampingnya, mau tidak mau bertanya dengan prihatin ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Chu Hen. Chu Hen tersenyum dan mencabut kekuatan mata iblis untuk melihat kembali wajah cantiknya. Di dalamnya ada jantung dari petir ilahi pembunuh yang mendalam. Inti dari petir ilahi pembunuh yang mendalam. Mata indah Luo Mengcang melebar, dan mulutnya sedikit menganga. Dia juga sangat terkejut. Benda suci yang diinginkan semua orang di wilayah surga sunyi kuno sebenarnya ditempatkan di depan mereka. Bukankah ini terlalu kebetulan? Dia tidak menyangka bahwa lorong di dasar kolam akan membawa mereka langsung ke lokasi jantung guntur ilahi. Ini adalah kesempatan langka, tetapi lebih penting untuk berhati-hati. Sepertinya kita selangkah lebih maju dari mereka. Chu Hen diam-diam berkomunikasi dengan burung pipit api surgawi bersayap suci. Apa? Apakah Anda punya ide? Burung pipit api surgawi sayap suci bertanya dengan penuh minat. Petir ilahi Suansa dapat memanggil kekuatan surga. Terlebih lagi, kondisi pembentukannya sangat keras. Bahkan wilayah petir kematian telah mengalami ribuan tahun atau bahkan lebih lama untuk membentuk hati petir ilahi. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa Chu Hen tidak tergoda. Tapi sekali lagi, tidak peduli siapa yang ingin mendapatkan item ini. Mereka harus mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri dengan cermat. Melihat ruang kacau di sekitar bola kristal besar dan lubang devoring yang seperti mulut jurang, Chu Hen agak takut. Meskipun lubang-lubang melahap itu terbentuk dari kekuatan guntur dan kilat yang telah berkumpul di sini selama ribuan tahun, dan tidak ada hubungannya dengan jantung guntur pembunuh misterius itu sendiri, tekanan psikologis yang diberikannya tidak dapat diabaikan. Tentu saja, Chu Hen juga tahu bahwa selama dia menjaga jarak tertentu dari devoring hole, dia akan relatif aman. Oleh karena itu, dia agak ragu-ragu. Luo Mengshang secara alami memahami pikiran Chu Hen. Tangannya yang lembut seperti batu giyok memegangi tangannya. Matanya sejernih air dan suaranya selembut angin. Berdasarkan kekuatan kita, kita seharusnya bisa menjatuhkannya. Hem. Chu Hen jelas tercengang. Dia awalnya mengira pihak lain akan mencegahnya mengambil risiko ini. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan ini. Namun, dibandingkan dengan membujuknya, kata-kata Luo Mengshang bahkan lebih menyentuh. Karena dia memahami hati Chu Hen dengan sangat baik, dia tahu apa yang dipikirkan pria di sampingnya. Dia cerdas dan lebih suka mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Chu Hen menyelesaikan tujuan sulitnya daripada melihat pria yang dia sayangi meninggalkan penyesalan. Chu Hen tersenyum lembut dan ujung jarinya dengan lembut menyentuh pipi indah pihak lain. Kamu hanya perlu tetap di sini dan menungguku dengan patuh. Demikian pula, Chu Hen tidak ingin orang yang disayanginya menempatkan dirinya dalam bahaya bersamanya. Itu tidak akan berhasil. Kamu berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak akan meninggalkanku. Luo Mengshang sedikit cemberut seperti gadis kecil yang tidak masuk akal. Chu Hen sekali lagi merasa geli. Kemudian, ada sedikit keseriusan di matanya saat dia berkata dengan nada yang sangat serius, jangan khawatir, saya akan segera kembali. Saya masih memiliki senjata rahasia. Terlebih lagi, aku tidak ingin melihat istriku terluka. Anda hanya akan mengalihkan perhatian saya, apakah Anda mengerti? Melihat ekspresinya, Luo Mengshang juga tahu bahwa Chu Hen tidak akan mengizinkannya mengambil tindakan apapun yang terjadi. Terus berbicara hanya akan memberinya waktu. Segera, dia menjawab dengan wajah serius, kalau begitu, kamu tidak boleh memaksakan diri. Kamu tidak boleh memaksakan diri. Iya. Chu Hen segera memberi isyarat yang menunjukkan bahwa dia telah menerima perintah militer. Luo Mengshang langsung terkikik dan merasa jauh lebih rileks. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai dalam berbicara manis pada wanita. Burung pipit api surgawi bersayap suci mencibir dengan nada menghina. Chu Hen mengangkat alisnya dan berpikir, kamu sudah lama tinggal di istana Valet asal sejatiku. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyumbangkan sesuatu, bukan? Tidak masalah. Aku akan membalas Budi dengan taktik penyegelan lima orang suci. Bagus sekali. Gunakan persepsimu untuk melihat apakah ada potensi Oriole di dekatnya. Pada saat ini, selain kesulitan dari guntur ilahi pembunuh yang mendalam, dia juga harus waspada terhadap mereka yang bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika tidak, akan mudah bagi orang lain untuk mengambil manfaat darinya. Saya belum menemukan aura asing untuk saat ini. Namun, saya tidak yakin apakah ada orang yang memiliki harta karun yang dapat menghilangkan aura. Jawab burung pipit api surgawi bersayap suci. Setelah ragu sejenak, mata Chu Hen menjadi dingin. Dia menolek Luo Mengshang dan berkata, apapun yang terjadi, kamu hanya bisa tinggal di sini dan menunggu ku. Baiklah, hati-hati. Luo Mengshang berkata dengan suara yang dalam. Tindakan Jika dia tidak bertindak sekarang, kapan dia akan bertindak? Dalam sekejap, Chu Hen langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Gemuruh Selanjutnya, gemuruh awan petir di langit mulai bergulung seperti gelombang pasang hitam. Detik berikutnya, seekor ular petir yang menakutkan menembus langit dan menyerang Chu Hen. Chu Hen menatap lurus ke depan. Dia bahkan tidak melihat ke arah kilat di langit. Perhatiannya terfokus pada bola kristal raksasa di depannya. Dentang Kecepatan petirnya sangat cepat, terutama energi guntur kesengsaraan yang mendekati inti guntur ilahi pembunuh mendalam. Ketika Luo Mengshang melihat ular petir hendak mengenai Chu Hen, dia sangat terkejut hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Menghindari. Memekik. Sebelum Luo Mengshang selesai berbicara, tangisan burung finix pelan terdengar dari dalam tubuh Chu Hen. Setelah itu, seberkas cahaya warna-warni terbang keluar dari dalam tubuh Chu Hen. Sinar cahaya warna-warni berubah menjadi bilah bayangan dan dengan kekuatan yang bisa menembus ular petir. Ledakan. Hujan cahaya memercik, kilat menyambar, dan percikan api yang indah bersaing dengan langit dan bumi. Luo Mengshang terkejut sekaligus terkejut. Apakah ini senjata rahasia yang disebutkan Chu Hen? Tapi bagaimanapun juga, selama pihak lain aman, itu sudah cukup. Ledakan. Dentang. Serangan balik pertama sepertinya telah membangkitkan kemarahan pusaran awan kesusahan di langit. Satu demi satu, pilar petir menembus langit. Petir yang kuat itu seperti seekor naga yang menukik lurus ke bawah, memancarkan cahaya kehancuran yang sangat menyilaukan. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membuat Wu Siu yang berada di bawah alam surga yang mendalam gemetar ketakutan. Namun, setiap sambaran petir yang sangat besar itu terpotong oleh bilah bayangan warna-warni ketika jaraknya kurang dari 20 hingga 30 meter dari Chu Hen. Gerakan Chu Hen tidak mendapat hambatan atau batasan sedikitpun. Jarak lebih dari satu kilometer dilintasi dalam sekejap, dan bola kristal besar yang ditopang oleh delapan atap langit tinggi itu mewah dan cerah, dan cahaya sucinya menerangi langit, seperti matahari dan bintang yang cerah. Chu Hen dengan gesit dan cepat menghindari lubang melahap dan celah spasial di depannya. Retakan hitam itu berkedip-kedip dengan aurora yang cepat, memancarkan aura kematian yang berbahaya. Dengan sangat hati-hati, Chu Hen melewati lubang melahap di depannya. Cahaya ungu yang kaya meledak, dan pupil Chu Hen menyusut, langsung berubah menjadi ungu setan. Berdengung. Ruangan itu bergetar, dan lingkaran riak menyapu permukaan bola kristal raksasa. Chu Hen langsung bertabrakan dengannya, dan seolah-olah dia telah melewati lapisan busa yang tebal. Dia terbang seperti anak panah yang tajam dan mengebor bagian dalam bola kristal. Interiornya yang sangat luas sebanding dengan arena raksasa. Petir di langit terus turun tanpa henti. Namun, itu mengenai bola kristal. Busur listrik cemerlang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh permukaan bola kristal, dan kemudian membentuk ribuan serat optik biru es, bergabung menjadi awan petir biru di area tengah. Kita tidak bisa menunda ini terlalu lama. Jantung dari guntur ilahi pembunuh misterius akan melahap kekuatan petir. Kekuatannya akan semakin kuat, dan konsumsi kita juga akan meningkat. Burung pipit api surgawi bersayap suci mengingatkan. Meskipun bola kristal raksasa ini dapat mencegah Chu Hen diserang oleh petir di langit, itu masih merupakan tempat lahir yang memupuk hati guntur ilahi pembunuh misterius. Semakin lama, semakin merugikan bagi Chu Hen. Saya mendapatkannya. Cahaya jahat muncul di mata iblis Chu Hen, dan dia melesat ke arah awan petir biru secepat yang dia bisa. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya, dan kelima jarinya, yang ditutupi oleh energi asal sejati yang kuat, langsung meraih bagian dalam awan petir. Mengaum. Namun, di saat yang hampir bersamaan, auman binatang buas melonjak ke arahnya. Gemuruh. Sesaat kemudian, awan petir meledak dari dalam. Seperti jaring laba-laba besar yang mekar, sambaran petir yang ganas keluar, menerkam ke segala arah, dan menyerang Chu Hen. Hah! Chu Hen sudah siap. Dan aura pedang yang sangat dingin segera terbentuk. Seperti ikan todak, ia menembus gelombang besar laut dalam, dan memotong petir yang datang ke arahnya. Bang! Dengan suara keras, kedua kekuatan berat itu bertabrakan satu sama lain. 898. Bang! Aura pedang dan pola petir yang memenuhi langit terbang bersamaan. Dalam sekejap, awan petir biru meledak sepenuhnya dari dalam. Setelah itu, angin amis yang sangat kacau datang menyerang, dan tekanan ganas yang kuat menekannya. Seekor binatang kilin ganas dengan kilat biru berkedip-kedip di sekujur tubuhnya muncul di langit di depan Chu Hen. Mengaum! Seluruh ruang di dalam bola kristal dipenuhi dengan raungan keras yang membuat darah seseorang mendidih. Ia mempunyai cakar yang kokoh dan tajam, kepala yang ganas dan menakutkan, badan seperti lembu, kepala seperti singa, dan tanduk di kepalanya. Kempat kukunya menginjak api awan petir, dan sepasang mata emas seperti lonceng menatap Chu Hen. Inti dari guntur pembunuh misterius adalah guntur kirin. Chu Hen terkejut. Tidak, burung pipit api surgawi bersayap suci secara langsung menyangkal dugaan pihak lain dan memberikan penjelasan sederhana. Hati petir ilahi pembunuh misterius tidak memiliki bentuk tertentu. Ini hanyalah penampakan yang telah diubahnya. Ia dapat berubah menjadi bentuk apapun sesuka hati. Sangat ajaib. Chu Hen terkejut dan menghela nafas, merasa lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, hal itu semakin memperdalam keinginannya akan hati petir ilahi pembunuh misterius. Yang mengejutkan Chu Hen adalah tander kilin di depannya juga mengungkapkan jejak hasrat membara di matanya. Mata dingin itu dipenuhi dengan sedikit keserakahan seperti manusia. Orang ini ingin menelanku. Chu Hen sedikit bingung. Lebih tepatnya, itu adalah energi guntur gelap di tubuhmu. Oh. Hati guntur ilahi pembunuh yang mendalam adalah benda ilahi yang dipelihara dengan mengumpulkan segudang energi petir kesengsaraan. Ia akan terus-menerus melahap energi petir untuk memperkuat dirinya sendiri. Energi guntur gelap yang Anda miliki juga merupakan salah satu makanannya. Luar biasa. Chu Hen diam-diam menggelengkan kepalanya dengan takjub. Pantas saja hati guntur ilahi kesetra hitam berinisiatif memprovokasi dan mengancamnya saat mereka berada di luar. Ternyata tujuannya hampir sama dengannya, yaitu, memakan pihak lain. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Itu akan datang. Ini dia. Segera setelah dia selesai berbicara, kilin petir yang berubah dari jantung kesetra yang mendalam halilintar meletus dengan pancaran petir tak terbatas yang melonjak ke langit. Ia mengangkat kepalanya, dan segudang pilar petir berwarna biru melesat keluar. Petir yang terjalin bersama seperti jaring besar yang dibentangkan, dan menyebabkan guntur yang mengguncang langit saat menerkam ke arah Chu Hen. Retakan. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat merobek udara, mengeluarkan suara yang sangat tajam dan memekakkan telinga. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Dia memadatkan telapak tangannya dan segera mengeluarkan tianya sabre. Kemudian, dia memegang pedang itu dengan genggaman terbalik dan menebas secara vertikal, memotong pilar petir yang terbang ke arahnya. Baut petir yang tersebar menerangi bagian dalam bola kristal raksasa, menyebabkannya berkedip dan bergerak. Desir. Dihadapkan dengan kekuatan ganas dari Tander Kilin, Chu Hen tidak hanya memilih untuk menghindari ujung tajamnya, tetapi dia benar-benar menghadapinya secara langsung. Tianya sabre menelan dan memuntahkan cahaya perak kental, langsung menusuk ke arah kepala besar pihak lain. Mengaum. Mata Tander Kilin melonjak karena penghinaan terhadap manusia. Ia menuki ke bawah, dan cakarnya yang ditutupi ular dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya langsung terayun ke arah Chu Hen. Serangkaian busur petir melintas di udara, menyilaukan seperti angsa yang terkejut. Ledakan. Cahaya pedang bertabrakan, dan itu sebanding dengan benturan api dan batu. Guntur menderu, dan pola listrik melonjak. Arus listrik yang sangat kuat melonjak seperti gelombang pasang. Garis-garis petir biru mengikuti tianya sabre dan memasuki lengan Chu Hen. Segera, seluruh lengannya menjadi mati rasa. Arus listrik yang mengerikan. Pertahanan kekuatan batin sejatinya secara langsung melemah, dan dia tidak dapat menahannya sama sekali. Jangan gegabu, bocah, burung pipit api surgawi bersayap suci mengingatkannya dengan suara yang dalam. Mengaum. Pada saat yang sama, tander kilin memanfaatkan situasi ini dan menukik ke bawah. Ia membuka mulutnya yang besar penuh taring tajam dan menggigit ke arah Chu Hen, seolah-olah akan menelannya utuh. Mata ungu sedingin es Chu Hen bersinar dengan cahaya dingin saat dia berteriak dengan suara tegas, tepat pada waktunya. Wuss. Dia mengangkat lengan kirinya dan melambaikannya ke depan. Pedang bluran, yang dikelilingi oleh cahaya hijau dan bayangan, segera terlempar keluar. Seperti cahaya ilahi yang menyapu langit, pedang ran biru mengeluarkan gelombang udara yang kuat di udara dan terbang mendekati kepala tander kilin. Tepat pada saat mulut besar lawan berada di depannya, tiba-tiba ada ritme di angkasa. Pedang bluran bergerak, dan cahaya abadi terbang menyala. Hua, tander kilin menggigit udara kosong, dan Chu Hen menghilang secara mengesankan dari tempatnya berdiri. Raungan rendah terdengar tumpang tindih. Di atas tander kilin, tempat pedang bluran berada, sebuah bayangan muncul, dan Chu Hen segera muncul di sana. Aku punya hadiah besar untukmu. Dengan jungkir balik di udara, Chu Hen langsung menghadap punggung tander kilin. Cahaya bintang melonjak di telapak tangan kirinya, dan kekuatan tujuh bintang yang ganas dan ganas muncul seperti magma vulkanik. Pola tujuh bintang yang megah menyala di telapak tangannya. Serangan kritis jiwa bintang empat. Tanpa ragu-ragu, dia langsung melancarkan serangan kritis paling kejam. Bang! Bintang surgawi yang menghancurkan bumi, yang mengumpulkan kekuatan empat mutiara jiwa bintang lengkap dan tiga jiwa bintang lainnya, dengan kuat menekan bagian belakang guntur kilin. Dalam sekejap, ruang di segala arah bergetar, dan gelombang cahaya yang sangat kental dan indah langsung menyapu dari bawah telapak tangan Chu Hen. Serangan ini bisa menghancurkan gunung dan sungai. Itu sangat menggemparkan, cahaya bintang yang terang dengan paksa menembus bagian belakang tander kilin dan melewati perutnya. Cahaya ilahi sangat menyilaukan, seperti sinar fajar pertama yang menembus awan. Jika itu adalah makhluk hidup nyata atau binatang iblis, serangan Chu Hen ini pasti bisa disebut indah, dan pasti bisa membunuhnya. Namun, jantung guntur ilahi pembunuh hitam bukanlah makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. Mungkin mengalami beberapa kerusakan, tapi itu tidak cukup untuk menekannya. Mengaum! Guntur kilin meraung ke langit, dan aumannya menembus sembilan langit, beresonansi dengan pusaran nebula di atas. Dentang! Kilatan petir yang menembus sungai surgawi menghantam permukaan bola kristal besar itu. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam jantung guntur ilahi pembunuh hitam seperti jaring. Zaza! Kilatan petir biru yang gelisah dengan cepat keluar dari tubuh tander kilin. Baut petir yang tak terhindarkan saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan petir tiga dimensi. Mereka menyebar ke segala arah, melesat dari segala sudut. Dalam sekejap, seolah-olah Chu Hen terjebak dalam sarang petir. Dimanapun dia bersembunyi, dia tidak bisa lepas dari dampak petir. Bang-bang! Satu demi satu, sambaran petir terus-menerus menyambar tubuh Chu Hen. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan cahaya turun-turun. Meskipun kekuatan burung api surgawi bersayap suci membantu Chu Hen menahan semua kerusakan, rasa sakit dan mati rasa yang membengkak akibat listrik yang masuk ke tubuhnya masih membuat Chu Hen merasa sangat tidak nyaman. Segera setelah itu, Chu Hen berlari di jaringan petir tiga dimensi. Kemana pun dia pergi, serangkaian percikan api dan api meledak. Hai! Pada saat itu, seluruh tubuh Lightning Kilin diselimuti arus listrik biru pekat. Tubuhnya mulai berputar dengan keras, dan tubuh berserkernya yang tebal dan kokoh mulai memanjang. Kepalanya yang ganas juga mulai menyusut, dan segera setelah itu, ia berubah menjadi kepala ular raksasa yang menakutkan. Tander Kilin menghilang, dan sebagai gantinya ada tander senake sepanjang seratus meter. Seperti yang dikatakan burung api surgawi bersayap suci, jantung guntur ilahi pembunuh hitam tidak memiliki bentuk tetap. Itu bisa berubah menjadi bentuk apapun sesuka hati. Retakan! Busur petir yang panjang dan kuat menutupi tubuh ular guntur. Ia menjentikan lidahnya, dan momentumnya seperti naga yang menari. Itu langsung meluncur di depan Chu Hen, dan tubuh besarnya melingkar. Kemudian, ia segera menjerat Chu Hen, yang terjebak dalam jaring petir. Chu Hen, yang terjerat, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Segala sesuatu di bawah pinggang terkunci di tempatnya. Ular guntur melihat ke bawah dari atas, matanya berkilat tajam. Zaza! Tetapi pada saat ini, sambaran petir gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Chu Hen dan menyebar ke segala arah, memanjat tubuh ular guntur. Desis! Desis! Merasakan kekuatan yang terkandung dalam petir hitam, ular guntur sepertinya mengeluarkan teriakan terkejut seperti manusia. Itu menyerap kekuatan petir gelap tanpa ragu-ragu. Namun sedetik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Api umus dingin es menyebar seperti api padang rumput di padang rumput yang layu. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh tubuh ular guntur. Nyala api yang sangat mendominasi membakar segalanya, terus-menerus menelan sambaran petir biru yang ganas. Hah! Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman dingin. Jika itu hanya kekuatan murni dari petir gelap, itu memang akan dilahap oleh jantung guntur ilahi pembunuh hitam. Namun, dia telah mengintegrasikan kekuatan api iblis pembakaran soliter ke dalam sambaran petir hitam. Setelah lawan dengan ceroboh menelan kekuatan petir gelap yang telah dilepaskan, api iblis pembakaran soliter akan menyala di dalamnya tanpa ragu-ragu. Memang benar bahwa Heart of the Black Killer Divine Thunder sangat kuat, tetapi perbedaan terbesar antara Heart of the Black Killer Divine Thunder dan manusia adalah bahwa manusia lebih baik dalam menggunakan otak dan taktik mereka. Pembakaran naga api setan Pemandangan spektakuler itu membuat langit dan bumi terpesona, bagaikan gambaran besar api yang membakar awan. Ular guntur yang diselimuti api iblis ungu mengayunkan tubuh besarnya. Kemudian, ia membungkuk dan membuka mulutnya yang besar, berniat untuk langsung menelan cuhen. Namun, saat ia menundukkan kepalanya dan berlari ke bawah, bayangan pedang hijau yang mengejutkan menembus langit. Auranya seperti bima sakti, dan dengan paksa menembus rahang bawa ular guntur dan langsung menuju ke atas kepalanya. Bang! Aura pedang yang sangat tajam mengguncang sembilan surga, menembus lubang besar di kepala ular guntur. Ribuan sambaran petir meledak, dan bola kristal raksasa itu bergetar. Segala jenis cahaya yang menyilaukan bersinar di langit. Di cloud reaching platform, seribu meter dari bola kristal raksasa, Luo mengcang tidak bisa menenangkan hatinya sejenak. Matanya tidak pernah lepas dari cuhen. Sepasang tangannya yang seperti batu giok dengan erat menggenggam sudut gaunnya, dan buku-buku jarinya agak putih. Jika dia tidak takut perhatian cuhen akan terganggu, dia pasti sudah pergi membantu. Menurutnya, tidaklah penting untuk berhasil menundukkan hati guntur ilahi pembunuh hitam. Selama cuhen aman dan sehat, tidak apa-apa. Dibandingkan ambisi yang lebih diperhatikan laki-laki, mungkin pemikiran perempuan lebih murni. 899 Di wilayah langit Suan Kesetra, awan petir berkumpul. Awan kesengsaraan yang tak berujung menyelimuti langit, dan seolah-olah ada jaring besar petir ilahi yang menutupi langit. Pada saat ini, di sisi lain wilayah langit Suan Kesetra, sekelompok sosok dengan tatapan tajam dan aura kuat melewati gerbang surga besar yang tingginya ribuan kaki, mencapai awan di atas dan tergantung di kehampaan di bawah. Gerbang batu berwarna putih kehijauan berdiri tegak di tengah segudang awan petir. Dikelilingi oleh awan keberuntungan, dan diselimuti kabut spiritual. Itu seperti gerbang istana abadi yang legendaris di surga. Di belakang gerbang besar itu terdapat soaring sky platforms yang megah dan berdiri tegak di atas awan. Orang-orang yang sampai di sini hanya berhenti sejenak di depan gerbang besar itu, lalu mereka melewati gerbang tersebut tanpa ragu dan memasuki dunia yang dibentuk oleh petir. Setelah menunggu sekian lama, gerbang Suan Kesetra akhirnya terbuka. Saya tidak menyangka begitu banyak orang yang datang. Godaan hati petir ilahi Suan Kesetra sungguh hebat. Huff, sekelompok orang tak berguna. Biarpun itu manusia atau hantu, mereka tetap ingin mendapatkan benda suci semacam itu. Mereka hanya berhayal dan bodoh. He he, kalau dilihat dari nada bicaramu, sepertinya hati petir ilahi Suan Kesetra sudah ada di tasmu. Saya harus mengingatkan Anda bahwa saya baru saja melihat tim dari Thunder Sein Palace. Banyak orang memilih bungkam ketika mendengar kata, Istana Suci Guntur. Meski begitu, tidak ada yang berhenti bergerak maju. Keberadaan petir ilahi hati Suan Kesetra dapat menggerakkan dunia. Biarpun mereka tahu mustahil mendapatkannya, itu sudah cukup untuk bisa melihat keagungan benda suci itu. Dentang. Gemuruh. Dalam perjalanan melewati atap Lingkiau, ada sambaran petir mengerikan yang jatuh dari langit di atas surga ke-9. Ada juga banyak orang malang yang berubah menjadi abu sebelum mereka bisa melangkah ke platform Cakrawala. Ceritan menyedihkan terdengar saat adegan mengejutkan muncul satu demi satu. Adegan mengejutkan ini menunjukkan mengapa area terlarang kematian nomor satu di domen surga sunyi kuno dikenal sebagai. Sebelum melihat petir ilahi, mereka akan dibunuh oleh petir ilahi. Itu paling cocok digunakan pada orang-orang itu. Sekelompok orang yang tidak takut mati. Apakah kamu lelah hidup? Di depan orang banyak, Sentu Yi Tian, Tuan Muda Innocence Valley, mencibir dengan dingin. Di sampingnya, selain Penatua Bei Chuan dan tiga pelindung terpercayanya, ada juga kelompok Xiaolin dari dinasti surga bersatu. He he, Xiaolin mengangkat alisnya dan tersenyum acuh tak acuh. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin besar manfaatnya bagi kita. Bukankah begitu, Tuan Muda Sentu? Hah, Sentu Yi Tian mencibir, dan tatapannya menjadi lebih dingin. Setelah kejadian di tebing besar Dao, Sentu Yi Tian telah kehilangan sebagian keanggunannya, dan menjadi lebih ganas. Tak perlu dikatakan lagi, kejadian itu berdampak besar pada dirinya. Sebagai perbandingan, Xiaolin jauh lebih sembrono. Dia melanjutkan, saya ingin tahu apa hal pertama yang ingin dilakukan Tuan Muda Sentu setelah mendapatkan jantung guntur pembunuh misterius. Mata Sentu Yi Tian menjadi dingin dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Dia mengucapkan kata demi kata, seluruh klan gunung Tukun Liu. Bei Chuan, Azures Nake, Sieleng, dan orang lain di belakangnya sedikit terkejut. Kebencian Sentu Yi Tian terhadap Chuhan telah meluas ke seluruh gunung Tukun Liu. Permusuhan antara keduanya telah mencapai titik di mana satu pihak tidak akan berhenti sampai pihak lainnya mati. Itu adalah orang-orang dari Innocence Valley. Tim Heaven Unified Dinasti juga ada di sana. Mustahil, apakah keduanya membentuk aliansi? Ini akan menjadi menarik. Masih ada lagi, sepertinya saya pernah melihat tim dari Sekte Tei King dan Pavilion Angin dan Awan. Selain Lutau dan Gu Yongsan, saya juga melihat orang yang luar biasa. Oh, siapa ini? He he, itu rahasia. Bagaimanapun, orang itu adalah seseorang yang tidak boleh kita sakiti. Begitu banyak dari sepuluh faksi teratas yang datang. Sepertinya mereka semua ada di sini untuk Heart of the Mysterious Killer Thunder. Bagaimana dengan Istana Jiu Hua dan Sekte Dunia Segudang? Aku belum pernah melihat orang-orang dari Istana Jiu Hua dan Sekte Dunia Segudang. Namun, mereka pasti akan muncul di acara besar seperti ini. Aliran ahli yang tak ada habisnya melonjak ke wilayah Langit Suan Kesetra. Lembah Innocence, Dinasti Surga Bersatu, Sekte Tei King, Pavilion Angin dan Awan. Ini semua adalah sekte yang dapat mengguncang negara kemenangan timur hanya dengan nama mereka saja. Di atas mereka, masih ada tiga sekte teratas. Wilayah Langit Suan Kesetra adalah kumpulan para pahlawan. Dapat dikatakan bahwa ini benar-benar pertemuan semua pahlawan dan jenius dari seluruh dunia. Di antara mereka, ada juga beberapa ras asing aneh lainnya. Hiduplah Dewa Liao. Orang-orang Barbar Liao berubah menjadi raksasa. Mereka adalah salah satu dari sedikit ras asing yang dapat mengandalkan tubuh kuat mereka untuk melawan kekuatan guntur dan kilat. Meskipun kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan membelah daging mereka dan menyebabkan mereka mengeluarkan banyak darah, kemampuan pemulihan gila dari keturunan Liao memungkinkan mereka pulih dalam waktu singkat. Meskipun mereka merasa bahwa mereka kuat, yang lain pasti berpikir bahwa orang-orang Liao adalah masokis. Mereka jelas bisa menghindari petir, tapi mereka memilih menggunakan tubuh mereka untuk menahannya. Siapa yang mereka coba bodohi? Kerumunan yang besar dan perkasa mengeluarkan lapisan demi lapisan aura yang kuat. Selain sekte teratas, ada juga banyak klan dan sekte kecil yang menunggu kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Di antaranya adalah Istana Tujuh Jiwa. Mereka benar-benar gila, demi hati guntur ilahi suan kesetra, mereka bahkan rela menyerahkan nyawa mereka. Pembicaranya adalah pangeran kedua dari Istana Tujuh Jiwa, Yan Liu Dong. Ini juga pertama kalinya pangeran tertua, Yan Zenbei, dan putri keempat, Yan Rong, menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Kesengsaraan petir sembilan surga penuh dengan kekuatan yang mengancam jiwa. Meskipun ini adalah area terlarang kematian, namun tetap tidak bisa menghentikan kerumunan. Mungkin sebagian orang meremehkan kekuatan kesengsaraan petir dan meninggal secara tragis. Mungkin beberapa orang beruntung dan mengira mereka bisa menghindari sambaran petir. Hal ini benar-benar menggambarkan pepatah, manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Kenapa aku tidak melihat rombongan dari Gunung Kun Liu, salah satu ahli dari Istana Tujuh Jiwa berkata. Mendengar ini, ekspresi Yan Zenbei, Yan Liu Dong, Yan Rong, dan yang lainnya langsung berubah menjadi sangat dingin. Setiap kali Gunung Kun Liu disebutkan, mereka tidak bisa tidak memikirkan orang tercelai yang telah membuat mereka marah. Sejak pembantaian Istana Tujuh Jiwa di kota Kong Yu setengah tahun lalu, nasib Istana Tujuh Jiwa seolah tersedot ke dalam pusaran air yang sulit untuk diputar balikan. Hal ini terutama terjadi di kota Bintang Tujuh. Jika mereka tidak memanfaatkan kekacauan pertempuran untuk melarikan diri, mereka bahkan tidak akan berdiri di sini sekarang. Huff, apakah mereka berani datang? Pangeran kedua, Yan Liu Dong, mencibir. Setelah pertempuran di kota Bintang Tujuh, mereka tidak hanya menyinggung Sekte Tai King dan pavilion angin dan awan, tetapi mereka juga membuat marah Istana Suci Guntur, Lembah Kepolosan, dan Dinasti Surga Bersatu di Tebing Besar Dao. Jika mereka berani datang ke sini, mereka pasti akan mati. Bajingan sialan itu, aku pasti akan membunuhnya di masa depan, tegur Yan Rong. Namun, ini hanyalah ucapan yang kejam. Bahkan Pangeran Tertua, Yan Zenbei, yang memiliki basis budidaya tertinggi, hanya berada di tahap mendalam bumi tingkat ketujuh. Bagaimana dia bisa menahan satu serangan dari Chu Hen? Namun, jika orang-orang dari Gunung Kun Liu ada di sini, Istana Tujuh Jiwa pasti tidak akan ragu untuk memukul mereka saat mereka jatuh. Mengaum Seekor binatang raksasa yang ditutupi bulu emas dengan santai melintasi antara platform pencapaian surga. Ini adalah Golden Lion Roar yang menakjubkan. Meski tubuhnya sebesar gunung, ia mampu dengan cerdik menghindari setiap sambaran petir yang menakutkan. Di belakang Golden Lion Roar, beberapa sosok dengan aura dingin yang menusuk memancarkan aura unik dan superior menatap dingin ke arah petir yang mendatangkan malapetaka di langit. Hal ini terutama berlaku bagi wanita muda yang berdiri paling depan. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Saudari Zixin, jumlah orang yang ingin mendapatkan jantung petir ilahi pembunuh yang mendalam jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Orang yang berbicara adalah wanita cantik lainnya. Dia adalah rune jenius dari Thunder Saint Palace, Lei Xiaolan. Terus, Lei Zixin berkata dengan tenang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Lei Xiaolan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini tidak aneh. Bagaimanapun, ini adalah jantung petir ilahi pertama yang lahir di wilayah surga sunyi kuno. Saya tidak tahu apakah kita harus menunggu seribu lagi atau sepuluh ribu tahun. Benar, Saudari Zixin, di mana Saudara Minghao? Kenapa dia belum datang menemui kita? Lei Xiaolan tiba-tiba bertanya. Lei Minghao adalah monster top lainnya di Istana Saint Guntur yang memiliki fisik Saint Guntur. Di saat yang sama, dia juga orang yang dikagumi Lei Xiaolan sejak dia masih muda. Lei Zixin mendonga dengan dingin, dan sudut mulutnya membentuk senyuman penuh arti. Tidak perlu terburu-buru, dia akan muncul secara alami saat dia membutuhkannya. Terlebih lagi, bukankah dua orang dari Istana Jihua dan Sekte Seribu Dunia belum muncul? Bagaimana mereka berdua bisa dibandingkan dengan Saudara Minghao? Lei Xiaolan tidak menyembunyikan kekaguman di matanya. Lei Zixin tersenyum acuh tak acuh. Bagus kalau kamu mengerti, kita harus mendapatkan hati dari petir ilahi pembunuh yang mendalam. Kesengsaraan petir sembilan surga melintas, dan pusara nebula yang luas menutupi langit. Di bawah langit, delapan platform langit yang megabagaikan bintang yang menahan bulan, menopang bola kristal besar yang tampak seperti benda angkasa antara langit dan bumi. Ledakan. Bola kristal itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Naga pembakaran api setan. Pedang besar yang sepertinya mampu menghancurkan langit dengan paksa menembus rahang bawah dan kepala ular petir besar yang diselimuti api ungu. Ular besar itu mengayunkan tubuh besarnya seperti naga banjir yang dilahap oleh api yang mendominasi. Kemudian, dengan bang yang keras, ular petir itu langsung meledak dari tengah, meledak menjadi jutaan pola petir. Bola api beterbangan ke segala arah, dan pilar listrik berwarna biru melesat sembarangan. Seluruh ruang di dalam bola kristal bergetar hebat dan gelisah. Memekik. Tiba-tiba, seruan elang yang nyaring dan jelas terdengar dari kumpulan awan petir yang mengembang dengan ganas. Sesaat kemudian, di tengah berkumpulnya puluhan ribu petir, seekor elang yang terbentuk dari petir terbang keluar. Sayapnya yang besar terbuka lebar, dan tiga ribu sambaran petir bergerak. Lingkaran petir biru yang mengalir berputar di sekitar sayapnya. Dengan kecepatan angin dan kilat, ia menerkam ke arah Cuhen dengan kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Gemuruh. Busur petir yang panjang menyapu langit, hanya yang ganas. Mata Cuhen menjadi dingin, dan cahaya ungu melonjak. Setelah serangkaian pertukaran, dia dapat memastikan bahwa guntur ilahi suansa memiliki efek menekan pada segala jenis kekuatan. Selain itu, kekuatan yang dapat menyebabkan pukulan yang lebih besar adalah kekuatan guntur gelap dan kekuatan api iblis tubuh suci mata iblis. Api iblis. Penguburan Keheningan. Dengan teriakan, empat titik hitam di dalam mata iblis Cuhen berputar searah jarum jam. Ruang di depannya terdistorsi, dan lautan api tiba-tiba meledak. Nyala api sedingin es itu seperti tsunami yang meningkat. Seekor naga ungu yang terbentuk dari api iblis terbang keluar, dan kekuatan ganasnya mengguncang langit. Lalu, Cuhen mengulurkan telapak tangannya. Retak. Sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang mengelilingi tubuh naga api ungu seperti tanaman merambat dari neraka. Dalam sekejap, naga api ungu, yang seluruh tubuhnya ditutupi petir hitam, memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang tander falcon yang terbang ke arahnya. Itu memunculkan aura yang agung. Bang. Ledakan. Pemandangan mengejutkan yang sebanding dengan letusan gunung berapi seribu tahun segera muncul di bola kristal raksasa tersebut. Turbulensi yang mengejutkan terjadi, dan bola kristal raksasa itu bergetar dengan gelisah. Dunia diterangi, dan gelombang udara menyebar. Di luar pertempuran, di platform Ling Xiao, Luo mengcang tampak gugup, dan matanya yang jernih penuh kekhawatiran. Namun, diam-diam, di sudut lain yang terpencil dan tidak mencolok, sepertinya ada sepasang mata yang bersembunyi di kegelapan, menatap dingin pemandangan yang menggemparkan bumi di depan mereka. 900. Memekik. Mengaum. Melebarkan sayapnya, startling falcon, yang dikelilingi oleh aliran petir biru, menyerang langsung ke arah naga azure api iblis, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh petir hitam. Ledakan. Dalam sekejap, aura mengerikan dan agung muncul dari dunia. Seperti gunung berapi yang tidak aktif selama ribuan tahun, pemandangan mengejutkan terjadi di bola kristal raksasa tersebut. Langit yang gelap diterangi, dan gelombang ki yang sangat dahsyat dan dahsyat menutupi langit dan bumi, menyapu ke segala arah dengan kekuatan untuk merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Pola petir biru, busur petir hitam, dan api ungu. Segala macam gelombang cahaya yang menyilaukan menyebar dan menumpuk dari dalam, terus-menerus menyerang penghalang bola kristal raksasa. Bang, bang. Getaran tumpul menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar secara ritmis. Permukaan bola kristal terdistorsi, seolah-olah akan meledak kapan saja. Di luar pertempuran, Luo Mengcang sedikit mengernyitkan alisnya, matanya dipenuhi keseriusan. Semakin lama pertempuran berlangsung, Chu Hen akan semakin dirugikan. Jika dia masih tidak bisa menekan jantung petir pembunuh misterius dalam waktu setengah cangkir teh, dia harus mempertimbangkan untuk mundur. Untuk beberapa alasan, hati Luo Mengcang berada dalam kecemasan yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan dia tidak tahu dari mana intuisi ini berasal. Di dalam bola kristal raksasa, pola petir berkedip-kedip, menyilaukan langit. Ini hampir melemah. Besiaplah untuk langkah terakhir, suara hati-hati dari burung api surgawi bersayap suci terdengar. Mata umu Chu Hen menjadi dingin, dan tekat muncul di antara alisnya. Mengerti. Desis mendesis. Begitu dia selesai berbicara, kilat hitam yang sangat ganas keluar dari tubuh Chu Hen, dan kemudian dengan cepat berkumpul menuju tengah dadanya seperti tanaman merambat hitam. Kekuatan besar petir gelap dikumpulkan langsung oleh Chu Hen, dan dipaparkan ke hati petir pembunuh misterius tanpa pertahanan apapun. Apakah kamu tidak ingin melahapku? Ayo! Kata-katanya yang serius penuh dengan provokasi. Chu Hen tanpa rasa takut menantang kekuatan surgawi. Retakan. Hampir pada saat yang sama, di dalam awan petir berpola petir yang kacau, pilar petir berwarna biru bagaikan pancaran cahaya ilahi yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Itu membawa aura yang bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi saat itu miring melintasi langit yang luas dan dengan kuat menghantam tubuh Chu Hen. Ledakan. Pilar petir biru yang menyilaukan dan mengejutkan itu seperti pedang dewa yang merobek langit. Ia mendekat dengan sangat dingin dan mengancam, dan ia turun dengan sekuat tenaga. Chu Hen, wajah cantik Luo Mengxiang menjadi pucat dan hatinya bergetar. Chu Hen berdiri kokoh seperti batu besar, membiarkan pedang petir ilahi menyerang tubuhnya. Arus listrik yang tak terhentikan dan menakutkan melonjak ke anggota tubuh dan tulang Chu Hen, menembus meridian utamanya dan mengalir menuju jantungnya. Dentang. Setelah itu, sambaran petir biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Chu Hen. Pola listrik yang mengamuk dan busur petir seperti teratai salju besar yang mekar. Ah! Kekuatan guntur dan kilat yang kuat menyelimuti tubuh Chu Hen, dan setiap inci dagingnya serta setiap otot dan tulangnya akan patah. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebabkan meridian dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya membengkak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Melihat pemandangan ini, Luo Mengxiang sangat cemas. Saat dia hendak mengabaikan instruksi Chu Hen sebelumnya dan hendak membantu, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Pekikan! Teriakan burung phoenix yang nyaring dan bernada tinggi membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, bayangan besar burung dewa yang memancarkan cahaya suci berwarna-warni muncul di langit di atas Chu Hen. Penampilannya agak mirip dengan burung phoenix dewa legendaris. Tubuhnya dikelilingi oleh api emas, dan sayap warna-warni yang menutupi langit terbentang. Mereka seterang batu giyok dan bersinar dengan kilau yang indah. Aura iblis yang kental dan kuat sebanding dengan penindasan gunung. Itu muncul di bawah langit seperti binatang dewa pelindung Chu Hen. Pekikan! Segera, seolah-olah segel telah turun. Aura manik yang muncul dari dalam tubuh Chu Hen sebenarnya dengan cepat ditekan. Busur petir berwarna biru yang terbang dan menembak dengan sembarangan juga mulai mundur menuju lokasi jantung Chu Hen dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pemandangan luar biasa itu seperti ikan paus raksasa yang sedang menyedot air. Tubuh Chu Hen tampaknya telah berubah menjadi wadah yang aneh, dan jantung guntur ilahi pembunuh misterius terkandung di dalamnya. Ini adalah langkah terakhir. Pertama, dia akan menggunakan bentuk pertempuran untuk melemahkan kekuatan guntur ilahi pembunuh misterius. Kemudian, dia akan menggunakan kekuatan guntur gelap sebagai umpan untuk membuat jantung guntur ilahi pembunuh misterius menyerbu dengan sendirinya. Akhirnya, dia akan menggunakan kekuatan burung api surgawi bersayap suci untuk secara paksa menekannya di tubuh Chu Hen. Zaza! Busur listrik biru ganas yang tak terhitung jumlahnya terus melesat keluar, dan jantung guntur ilahi pembunuh misterius masih berjuang keras untuk melawan. Gelombang ritme spasial yang tidak jelas menyebar ke segala arah, beresonansi dengan gelombang awan petir di langit. Usaran nebula yang dahsyat mengaduk-aduk langit dan bumi, seperti batu kilangan yang sangat besar. Badai datang, murka para dewa. Retakan. Tekanan yang tak tertahankan menyelimuti, dan bola kristal besar di bawah langit tiba-tiba meledak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan tak kasat mata datang dari segala arah. Selanjutnya, dengan suara, bang, bola kristal seperti bintang itu langsung pecah dari tengah. Fragmen kristal es yang tak terhitung jumlahnya tercampur dalam gelombang udara yang kacau saat mereka tersebar secara sembarangan. Saat bola kristal raksasa itu retak, Cuhan langsung terkena pusaran nebula yang mengejutkan tanpa perlindungan apapun. Di bawahnya ada lubang melahap spasial raksasa seperti jurang. Segalanya lebih merepotkan dari yang diharapkan. Kita harus berhati-hati, kata burung api surgawi bersayap suci dengan hati-hati. Gemuruh. Guntur bergemuruh dan kilat terjalin. Awan kesusahan di langit bergolak, dan suara agungnya seperti 10 ribu genderang yang ditabuh pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, lusinan petir surgawi yang menakutkan terjalin bersama seperti hukuman ilahi yang menghancurkan dunia, menembus sembilan langit dari pusaran awan gelap dan meledak ke arah Cuhan. Kekuatan surgawi. Hukuman ilahi. Hai. Fatamorgana burung dewa di atas Cuhan yang bersinar dengan kemegahan suci warna-warni adalah yang pertama dihancurkan. Kemudian, serangan petir yang agung tidak berkurang dan terus turun menuju sosok kecil di bawah. Aura kehancuran yang kental menyelimuti dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, Cuhan membalik telapak tangannya, dan ramuan emas muncul di tangannya. Ramuan kelahiran kembali kuali rusak. Pada akhirnya, dia tidak bisa tinggal cukup lama untuk meninggalkan domen surga sunyi kuno. Dia langsung memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Gemuruh. Dalam sekejap, aura 10 kali lebih kuat dari biasanya meletus. Aura agung yang meluap ke angkasa sebanding dengan tsunami yang tingginya ribuan kaki. Yuan sejati yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi dilepaskan dari tubuh Cuhan. Lengannya terentang, seolah-olah dia adalah dewa gila yang menguasai surga. Segel. Berdengung. Busur petir biru yang mengelilingi tubuhnya segera hancur berkeping-keping, dan hati petir ilahi pembunuh misterius sepertinya terseret ke dalam rawa jurang, dan aura kekerasannya menurun tajam. Namun, di saat yang sama, sambaran petir yang dahsyat turun dari langit. Guntur ilahi mengguncang langit, itu seperti pedang petir raksasa yang berasal dari tangan Tuhan. Itu menembus langit dan menghantam sosok kecil itu. Ledakan. Chuhen, tubuh halus luo mengsyang bergetar, dan sepertinya ada riak di matanya. Ratusan juta petir bermekaran di kehampaan, dan ruang di depannya mengalami distorsi yang mengejutkan. Buntut dari hiru pikuk halo menyapu, dan delapan platform surga tinggi yang berdiri di bawah terkena dampak langsung dan runtuh, berubah menjadi bubuk yang memenuhi langit. Ledakan kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan bumi. Wajah luo mengsyang pucat, dan jantungnya menegang. Selanjutnya, ketika dia melihat sosok muda dalam pola cahaya yang kacau, saat dia santai membuat matanya menjadi merah. Cici. Busur petir yang lebat dan pola guntur mengalir ke atas dan ke bawah tubuh Chuhen, dan sosoknya sedikit malu. Banyak bagian tubuhnya juga mengalami luka dengan berbagai ukuran. Meskipun dia tidak menderita luka fatal karena kekuatan sepuluh kali lipat dari pil kuali rusak dan pertahanan burung pipit api surgawi bersayap suci, dampak arus listrik yang sangat kuat masih membuat tubuhnya mati rasa hingga dia tidak bisa melakukannya. Bergerak. Gemuruh. Kesengsaraan guntur di langit mulai tenang, dan retakan di ruang sekitar Chuhen juga dengan cepat sembuh. Bahkan lubang melahap seperti jurang di area di bawahnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, langkah terakhir selesai. Badai yang menyelimuti langit dan bumi perlahan meredah setelah hati petir ilahi pembunuh misterius ditundukkan. Chuhen memandang Luo Mengshang dari jauh, dan senyum santai muncul di wajahnya. Namun, pada saat inilah suara desis yang tajam dan tergesa-gesa terdengar ke arah mereka. Angin, hujan, dan guntur disertai dengan banyak suara yang kacau balau. Kekuatan guntur dan kilat sepertinya telah melemah. Apa yang telah terjadi? Kesengsaraan guntur di wilayah langit pembunuh misterius tidak berubah selama ribuan tahun. Hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi, dan itu adalah, hati petir ilahi pembunuh misterius telah diambil oleh orang lain. Apa, siapa yang berani mengambil hati petir ilahi pembunuh misterius? Dalam sekejap mata, kerumunan orang sudah memanjat sky-reaching platforms yang megah. Segera setelah itu, mata semua orang terfokus pada sosok muda di depan mereka, yang dikelilingi oleh busur petir. Masih ada aura penghancur yang luar biasa di udara, dan lubang melahap yang dalam dan gelap antara langit dan bumi seperti mulut besar binatang buas yang perlahan menutup. Keheranan, keterkejutan, dan rasa terkejut yang kuat muncul di wajah orang banyak. Itu dia. Itu orang itu. Serangkaian seruan terdengar dari beberapa tim. Namun, setelah beberapa saat keheranan, yang terjadi selanjutnya adalah tampilan yang hampir sama kejam dan ganasnya. Sepasang mata serakah mengungkapkan rasa keganasan dan niat membunuh yang kuat. Hati petir ilahi pembunuh misterius ada bersamanya. Huff, dari mana datangnya makhluk rendahan ini? Dia tidak layak mendapatkan hati petir ilahi pembunuh misterius. Dia mendekati kematian. Serahkan hati petir ilahi pembunuh misterius. Bunuh dia. Bunuh dia. Tanpa terkecuali, hampir semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak tega datang ke sini tanpa bayaran. Chuhen yang tidak dikenal adalah wajah yang asing bagi sebagian besar orang. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki objek ilahi tertinggi ini. Ledakan. Tidak ada ruang untuk berdiskusi, juga tidak ada negosiasi. Ratusan orang di garis depan menyerang pada saat bersamaan. Pergi ke neraka. Tumbuhkan matamu di kehidupan selanjutnya. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya warna-warni dan padat melesat ke langit, dan gelombang kekuatan tinju yang menakutkan melonjak dari telapak tangan. Cahaya pedang, cahaya tombak, dan bayangan tombak. Ini adalah serangan gabungan yang sebanding dengan toren. Kemanapun ia pergi, ia dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menghancurkan segalanya. Berengsek! Chu Hen berteriak ketakutan. Arus listrik yang kuat dan belum surut membuatnya mustahil untuk menghindari begitu banyak serangan. Untuk menekan hati petir ilahi pembunuh misterius, burung pipit api surgawi bersayap suci, yang telah menghabiskan banyak energi, mengumpulkan sisa kekuatan iblisnya secepat mungkin. Ayo cepat! Dari kata-kata burung gereja api surgawi bersayap suci, terlihat jelas bahwa situasi saat ini sedang rumit. Chu Hen menggunakan energi asal sejatinya untuk menghilangkan sisa kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya dengan kecepatan penuh. Namun, jelas tidak ada cukup waktu baginya untuk kembali normal. Bahkan jika dia bisa bergerak bebas sekarang, dia tidak bisa memblokir serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Semuanya mengarah pada bencana. Melihat serangan gabungan megah yang melonjak ke arahnya, itu seperti pelangi ilahi yang mengejutkan yang membubung ke langit. Murid Chu Hen menyusut dengan hebat. Bang! Dengan suara yang memekakkan telinga, layar pedang besar yang tampak seperti tsunami tiba-tiba muncul di depan Chu Hen. Layar pedang besar itu seperti air terjun yang menggetarkan surga, secara langsung memblokir banyak serangan kekerasan yang sebanding dengan aliran deras. Di balik layar pedang raksasa, ada cahaya suci yang melamun dan ilusi. Sosok tak tertandingi dan cantik dengan sepasang sayap putih bersih terbentang di belakangnya. Dia cantik dan mengharukan, seolah-olah dia adalah peri yang jatuh ke dunia fana. Begitu saja, dia berdiri di depan pria itu tanpa ragu-ragu. Pada saat linglung, mata Chu Hen melebar dan dia berteriak panik. Tidak! Bang! Seperti bendungan yang jebol, ia tidak mampu memblokir aliran deras yang mengerikan itu. Layar pedang yang menakjubkan hanya berhasil memblokirnya sesaat sebelum dihancurkan oleh kekuatan kekerasan. Dengan kekuatan Luo Mengcang, dia tidak bisa memblokir serangan gabungan ratusan orang. Bang! Detik berikutnya, serangan toren tanpa ampun langsung mengenai cahaya dan sosok cantik yang halus. Aliran waktu sepertinya melambat, dan pemandangan di ruang angkasa diam-diam tumpang tindih. Mata Chu Hen melebar, dan jantungnya terasa seperti dipukul palu yang berat. Sosok seperti peri itu tanpa ampun dikirim terbang dan jatuh ke belakang. Seperti kupu-kupu yang terbang tertiup angin, dia terjatuh tanpa daya. Dan, di bawahnya, ada lubang pemakan ruang yang akan ditutup. Retakan gelap itu seperti mulut besar seekor binatang buas yang menunggu mangsanya datang. Tidak, jangan Chu Hen menahan sengatan listrik di tubuhnya dan bergegas menuju Luo Mengcang dengan kecepatan tercepatnya. Jarak antara keduanya tidak jauh, namun saat ini, sepertinya mereka terpisah sejauh ribuan mil. Mulut Luo Mengcang terus-menerus mengeluarkan darah, dan bibirnya semerah kelopak mawar. Dia diam-diam menatap Chu Hen yang bergegas ke arahnya, dan matanya yang jernih penuh kelembutan. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, aku tidak akan. Tangan Chu Hen yang gemetar saling menggenggam, dan Yin dan Yangki berputar dengan cepat. Kemudian, susunan tai chi menyebar menuju Luo Mengcang. Namun, kecepatan susunan tai chi jelas tidak bisa mengimbangi kecepatan jatuhnya Luo Mengcang. Hati Chu Hen bergetar, dan dia buru-buru berteriak, Selamatkan dia, cepat selamatkan dia, cepat. Nada cemasnya penuh dengan permohonan. Itu memang mengemis. Pekikan. Tanpa ragu-ragu, kekuatan burung api surgawi bersayap suci dilepaskan sepenuhnya, dan sinar cahaya warna-warni keluar, menjerat Luo Mengcang di bawah. Namun, pada saat ini, kuang dang cahaya pedang menggelegar yang menembus galaksi menyapu langit, mencegat di depan Chu Hen tanpa peringatan apapun, dan menghancurkan cahaya warna-warni menjadi beberapa bagian. Mata Chu Hen terbuka lebar, dan wajahnya pucat pasi. Cahaya guntur dan pedang petir yang muncul entah dari mana seperti bima sakti di antara dua bintang, langsung memadamkan jejak harapan terakhir. Tidak. Begitu dekat, namun begitu jauh. Seperti kupu-kupu yang terbang di dunia, Luo Mengcang perlahan jatuh ke dalam lubang gelap yang melahap di belakangnya. Pada saat ini, dia tersenyum, dan senyuman indah yang tidak ternoda oleh dunia biasa muncul di wajah cantiknya. Itu segar dan halus, begitu indah sehingga bisa menggerakkan hati sanubari seseorang. Bunga akan mekar kembali, dan orang-orang akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan lupakan aku. Jangan lupakan aku. Suara ringan itu seperti gerimis, dan jika itu terakhir kali dia melihatnya, dia rela hanya meninggalkan senyuman terindahnya. Selalu ada beberapa detik di dunia ini yang ingin ditukarkan seseorang selama beberapa tahun. Selalu ada beberapa kenangan yang ingin diingat seseorang seumur hidup. Dan selalu ada beberapa adegan di mana seseorang rela menggunakan segalanya untuk mengejarnya. Pada saat ini, Chu Hen rela menghabiskan semua yang dia miliki untuk membekukan satu detik di depannya. Namun, kegelapan tak berujung tanpa ampun menenggelamkan Luo Mengcang. Itu adalah kupu-kupu terindahnya. Begitu saja, dia menghilang di hadapannya. Berdengung. Ketika lubang melahap benar-benar sembuh, hanya Chu Hen yang tersisa. Seolah-olah dia telah kehilangan harta yang paling disayanginya. Tidak, dia meraung histeris. Debu memenuhi langit, dan angin dingin bersiul. Dua garis air mata merah mengalir dari sudut mata Chu Hen. Untuk apa aku membutuhkan guntur ilahi Suan Sa ini? Chu Hen menangis. Kesedihan yang mendalam membuat pria ini terlihat begitu tak berdaya hingga memilukan. Dia menyesalinya, dia sangat menyesalinya. Jika dia harus memilih lagi, dia tidak akan melihat lagi pada Suan Sa Divine Thunder. Dia hanya menginginkan Luo Mengcang. Namun, banyak orang di sekitarnya yang memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Xentu Yi Tian, Xiao Lin, Lei Zixin, Yan Zen Bei, dan yang lainnya semuanya memperlihatkan ekspresi jijik. Heh, kamu akan segera bisa menemaninya. Serahkan guntur ilahi Suan Sa. Kamu bisa mati sekarang. Aliran aura pembunuh yang dingin mengalir menuju Chu Hen dengan cara yang mengancam. Pedang dan pedang terhunus, dan mereka seperti sekawanan serigala yang menerkam mangsanya. Mati. Semua orang memegang senjatanya dan menebas Chu Hen. Namun, di saat berikutnya, cahaya ungu meledak dari kerumunan. Sembilan langit berguncang, dan langit kehilangan warnanya. Gelombang cahaya ungu yang menakutkan menyapu. Satu demi satu, para ahli yang menerkam ke arah Chu Hen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjerit sebelum mereka meledak menjadi awan kabut darah. Apa? Hati semua orang bergetar, membunuh puluhan orang dalam sekejap. Gemuruh. Dua sinar cahaya ungu yang terjalin-terjalin di sekitar Chu Hen, naik, dan energi jahat dan ganas yang tak ada habisnya menerkam ke segala arah. Tubuh Chu Hen sepertinya telah membangunkan binatang buas yang telah lama tertidur. Bebaskan diri dari belenggu sangkar, dan darah akan mengotori bumi. Apakah tidak baik untuk hidup? Chu Hen, yang tampaknya terbenam dalam api ungu, bertanya dengan marah seperti iblis, dan raut wajahnya yang tajam menjadi sangat ganas. Mata ungu dinginnya menyapu kerumunan, dan itu jelas seperti tatapan malaikat maut. Huah. Seiring dengan aura yang lebih kuat, empat titik hitam di kedalaman mata ungunya tiba-tiba menjadi gelisah. Kemudian, salah satu titik hitam terbelah menjadi dua, dan jumlah totalnya bertambah menjadi lima. Gelombang udara yang tak berbentuk menyebabkan ruangan terasa tidak nyaman. Api pembunuh yang telah mencapai puncaknya menyala dan membubung. Terima kasih telah menonton!